Baik, Assalamualaikum, Salam Sejahtera bagi semua yang sudah hadir di sini. Bagi rekan-rekan inovasi yang kami hormati, serta seluruh peserta dari berbagai profesi yang lain. Selamat siang kami ucapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian, serta untuk pembicara utama kita, Bapak Daniel Oscar Baskoro. Apa kabar semuanya? Besar harapan kami semua yang ada di ruang meeting Zoom ini dalam keadaan sehat dan bersemangat. Selamat datang dalam webinar series Inovasia dengan topik Digital Mindset yang akan membahas bagaimana menghadapi era transformasi digital saat ini dengan menerapkan pora pikir digital dan memahami perubahan perspektif tentang solusi digital. dan menerapkan teknologi untuk membantu memperkuat kolaborasi dan interaksi dengan orang-orang dari berbagai pekerjaan dan beradaptasi dengan teknologi selama dan setelah pandemi COVID-19. Kami juga ingin menyapa media partner kami, Kompas, dengan alamat website di www.kompas.com atau sosialmediakompas.com dan mengundang Anda sekalian untuk mengunjungi website tersebut untuk berbagai informasi terkini, termasuk peliputan webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Mia Astari. Saya adalah Vice President of Corporate Innovation di Inovasia. Pada kesempatan ini saya akan memoderatori sesi dan diskusi. Jadi nanti ada sharing dan ada diskusi. Narasumber kita hari ini adalah seorang praktisi human-centered design yang berpengalaman pengembang dalam berbagai inovasi teknologi yang terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan internet di SDGs melalui data analitik, human-centered design, internet of things, dan sains. Mari kita sapa Bapak Daniel Oscar Baskoro. Halo Mas, Oscar. Selamat datang, selamat siang. Saya harap Bapak dalam keadaan sehat well-affiat dan produktif dalam kondisi saat ini. Amin. Terima kasih, Ibu Mia. Iya. Sebelum kita mulai webinar, saya ingin menginformasikan kepada Anda tentang agenda dan peraturan penting yang berlaku pada webinar ini. Untuk kepentingan dokumentasi, sesi webinar ini akan direkam oleh tim Innovesia. Selama sesi, semua peserta akan diset dalam mode tanpa video perorangan dan tanpa suara. Akses mikrofon hanya akan diberikan kepada penanya terpilih pada saat sesi tanya-jawab berlangsung. Harap untuk tidak memposting atau menampilkan konten sensitif dan tidak bermoral di bagian Q&A atau pada bagian diskusi selama sesi webinar berlangsung. Kami harap pertanyaan yang diajukan relevan dengan topik yang dibawakan oleh narasumber pada hari ini. Peserta dapat menuliskan pertanyaan di fitur Q&A yang terletak pada bagian bawah layar zoom Anda. Penjelasannya adalah fitur chat dipergunakan untuk komunikasi kepada panelis dan seluruh peserta dan dari panelis ke seluruh peserta. Fitur Q&A bisa dipergunakan oleh peserta untuk menuliskan pertanyaannya. Agenda pada hari ini adalah sebagai berikut. Perkenalan seperti yang berlangsung selama ini. Sesi webinar akan dibawakan oleh Bapak Daniel Oscar Baskoro selama 45 menit. Sesi tanya-jawab selama 30 menit, kemudian nanti akan ada penutup. Kami perkenalkan tentang Innovesia. Innovesia adalah akselerator inovasi untuk startup, perusahaan, dan organisasi. Innovesia berperan sebagai mitra Anda dalam proses inovasi dari awal ide, pembuatan perwarupa, hingga implementasi, validasi pasar, dan pendanaan. Innovesia telah membuktikan kaliannya dalam menerapkan berbagai metode agile seperti design thinking, human-centered design, design sprint, business model, scrum, lean startup, scamper, dan lain-lain. Kami memiliki beberapa jasa yang ditawarkan, antara lain workshop untuk memfasilitasi organisasi untuk mengadopsi pola pikir inovasi yang tepat melalui pengembangan kapasitas atau sesi pelatihan. Open Innovation membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mencari ide-ide inovatif baru untuk produk dan bisnis dari dalam dan luar organisasi. Consulting membantu organisasi mengembangkan strategi, pelaksanaan dan implementasi untuk pengembangan bisnis, model bisnis, dan inovasi proses bisnis, dan inkubasi. Kami membantu organisasi untuk menginkubasi ide-ide inovatif baru dari dalam dan luar organisasi. Sejak didirikan tahun 2015, klien kami telah meliputi berbagai industri bisnis, pemerintah, NGO, dan kami juga ikut membangun negeri ini dalam pengajaran kami di beberapa kampus terkemuka di Indonesia. Dapatkan informasi lebih lanjut tentang innovesia dengan mempunyai akun media sosial kami agar Anda senantiasa terupdate dengan kegiatan-kegiatan kami. Kami memiliki banyak program inovasi yang dapat Anda ikuti, sangat berguna untuk bisnis dan organisasi Anda, mulai dari inovasi perusahaan, inovasi terbuka, dan inovasi sosial. Tambahkan pengalaman Anda dengan ikut program kami seperti co-creation, pelatihan, acara bincang-bincang, dan webinar yang bisa Anda akses dari rumah untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan inisiatif Anda. Sebelum masuk dalam sesi webinar, perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Daniel Oscar Baskoro merupakan inovator muda yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1992. Oscar merupakan lulusan Master of Technology Management Columbia University, New York, dengan predikat summa cum laude. Oscar telah menerima banyak penghargaan internasional pada bidang inovasi teknologi. Pada tahun 2020 ini, Oscar mendapatkan penghargaan First Winner Public Policy Dean Challenge di New York. Pengalaman kerja Oscar, antara lain menjadi ambasador untuk Google Region Asia Tenggara, pernah menjabat sebagai Kepala Open Government Indonesia, kemudian tahun 2015-2019, bekerja di United Nations atau PBB, yang berfokus pada transformasi digital untuk pemerintah. Sekarang, Oscar fokus berkarya dalam riset dengan berbagai instansi terkait transformasi digital, big data, dan teknologi kecerdasan buatan. Salah satunya adalah COVID-19 Scanner, aplikasi sebaran COVID-19 yang sempat menjadi viral di tengah pandemi COVID-19. Oscar juga sudah menjadi pembicara di berbagai negara, di empat benua di dunia. Sebelum saya persilahkan Bapak Oscar untuk memulai sesinya, saya ingin menyampaikan kepada para peserta yang ada di sini, bahwa selama webinar berlangsung, Anda dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada tombolnya di bawah dengan format nama atau lembaga, nama, strip, lembaga atau institusi perusahaan, strip, jenis perusahaan, strip, pertanyaan. Contohnya, Fulan, PT Indonesia Merdeka, jasa konsultasi bisnis, kemudian pertanyaannya. Panitia akan memilih tiga pertanyaan untuk dijawab pada sesi tanya-jawab. Nanti jika waktu memungkinkan, kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan terpilih berikutnya. Demikian kami sampaikan, sekarang tempat dan waktu sampai 45 menit ke depan, kami persilahkan untuk Bapak Daniel Oskar Baskoro. Mas Oskar, silakan Mas. Terima kasih Ibu Mia atas perkenalannya dan juga sudah menceritakan CV saya. Terima kasih buat kawan-kawan oficia dan kawan-kawan peserta yang sudah hadir di sesi hari ini. Enak banget bisa sharing bareng, bisa ngobrol bareng sama kawan-kawan semua di sesi hari ini. Jadi, siang ini aku akan sharing beberapa macam pengalaman dan juga berbagai macam perspektif terkait berbagai digital mindset. Dan ini sangat terbuka banget dia berdiskusi. Jadi, mungkin kalau kalian merasa ada hal lain yang kira-kira-kira mau cerita atau mau tanyakan, feel free untuk tanyakan di chat dan kita akan diskusikan di setelah paparan yang akan saya sampaikan. Mungkin langsung aja. Jadi, di sini aku akan tampilkan slide-nya. Saya siap screen slide hari ini. Ya, mungkin tidak kelihatan ya. Jadi, mungkin... sebentar, saya siap... Ya. Jadi, nama saya Daniel Soekarno Koro, biasanya dipanggil Oscar, dan saat ini aku aktif sebagai peneliti dan juga praktisi di bidang teknologi untuk manusia atau ICT for Development. Jadi, banyak aspek kira-kira yang aku kerjakan sekarang. Jadi, terkait dengan bagaimana terkait COVID-19, juga aku ikut support. Terkait transformasi digital, dan juga berbagai macam terkait dengan tata kola teknologi, tata kola data untuk memperintah khususnya. Dan selain itu, juga aktif sebagai peneliti juga di Columbia University. Jadi, mengerjakan sebuah project riset di Columbia University. Feel free juga, kalau kalian tahu selama aku paparan, mention DM ke Instagramku at oscar.xp, kalau misalnya kalian ingin menyampaikan sesuatu atau ingin tanya atau hal-hal lain. Dan, hari ini, kita akan sama-sama ngobrol terkait bagaimana digital mindset, digital terbaru. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Sebelumnya, mungkin pertanyaan saya akan menyampaikan lagi bumi ya. Mas Oscar, mungkin ngomongnya jangan terlalu cepat, karena koneksi menyebabkan Mas Oscar ngomongnya jadi keputus-putus. Kedengarannya agak terputus-putus. Coba, udah jelas belum suaranya? Ini udah lebih jelas. Terima kasih. Kalau enggak, aku coba keteatering HP, kalau misalnya masih nggak jelas, nanti coba dicek lagi ya. Oke. Ini udah oke. teknologi pembangunan, dan lulusan di computer science UGM, di computer UGM, kemudian selamat melanjutkan medikan profesional di MIT, yang juga tahun lalu menyelesaikan medikan master di Columbia University di bidang manajemen teknologi. Dan experience-ku ada beberapa hal, jadi saat ini juga sebagai advisor buat data teknologi, data dan teknologi manajemen di tim COVID. Kemudian juga sebagai meliti, sempat menjabat sebagai kepala per government, dan juga, in parallel, juga bantu banyak sebagai konsultan keadaan transformasi digital di instansi swasta dan meminta. Kalau award di sini hanya mulus, jadi karena hobi kita eksperimen, jadi ternyata syukur-syukur dapat award. Jadi kalau misalnya tanya, dapat award-nya gimana? Ya bener-bener karena aktif menciptakan karya, aktif berinovasi, dan kemudian mendapatkan award tersebut. Dan, kalau mungkin kalian-kauan pernah lihat beberapa risetku, ini beberapa media yang masih sekarang, yang sudah lama belum mau update, mungkin di Tempo, di Sosok, pernah juga dibully sama Vincent Desta di Tonight Show. Jadi mereka, kita ngobrol bareng, dan juga beberapa projek di beberapa negara. Dan berkesiasi menciptakan inovasi, jadi banyak kolaborasi riset di bidang teknologi pembangunan, AI, dan juga terkait dengan tetap pola data. Di sisi lain, ketika COVID-19 ini, aku juga menciptakan beberapa riset terkait dengan COVID-19 scanner, nanti aku menciptakan lebih lanjut bagaimana aku dan tim menggunakan metode menciptakan sebuah inovasi untuk membantu pencapanan penanganan COVID-19 di Indonesia, dan khususnya di Jujuk, Jakarta. Dan kalian juga bisa cek Bapak-Ibu sekalian artikel-artikelnya, jadi kalau mau lihat detail, di situ saja. Dan di hari ini, kita akan sama-sama ngobrol, enggak hanya tekanan dengan COVID-19, tapi bagaimana kita ngobrol secara luas, bagaimana sih digital disruption, digital mindset, itu berpengaruh ketika dan sesudah COVID-19. Jadi, hal yang menarik banget ya, ketika COVID-19 ini, benar-benar peradaban dunia itu berubah. Semua budaya, semua perlaku masyarakat itu berubah. Dan ini adalah sebuah tantangan di sisi lain, tapi di sebuah hal lain adalah ada sebuah kewajiban bagi kita semua untuk mampu beradaptasi secara cepat. Jadi, intinya, kita tidak bisa menghindari COVID-19 ini. Kita tidak bisa menghindari perubahan yang terjadi, tapi bagaimana kita bisa beradaptasi secara cepat, digital mindset itu, yang kita akan sama-sama bahas hari ini, apa saja sebenarnya hal-hal yang kita harus bisa adaptasikan, bagaimana perubahan hidup yang kita bisa adaptasikan ketika ya sudah COVID-19. Jadi, hal-hal yang saya ceritakan itu benar-benar secara general, tidak selalu serius banget, benar-benar yang menyentuh hidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum aku masuk jauh, ada hal menarik yang disampaikan oleh PM Singapura ketika kemarin, kalau misalnya hari, saya lupa hari ulang tahun Singapura, kalau misalnya hari ulang tahun Singapura di Agustus, kemarin ada sebuah forum, benar-benar, pendana Singapura, saya sepakat dengan disebutkan beliau bahwa ketika ada COVID-19 ini, digital disruption akan semakin cepat. Kalau kita sebelumnya bilang bahwa, oh, di tahun 2023 semua akan berubah menjadi digital, oh, di tahun 2023 semua akan jadi otomasi. Itu benar. Tapi, adanya Coronavirus ini nggak menyebabkan 2023 lagi, nggak menyebabkan 2022 lagi, tapi menyebabkan disruption itu bisa menjadi dua minggu lagi, sebulan lagi, bahkan mungkin dalam beberapa hari. Jadi, oleh karena itu, harus dipersiapkan secara matang bagaimana kita bisa teradaptasi terhadap perubahan ini, terhadap-terhadap digital disruption. Jadi, benar-benar, kalau kita biasanya mendengar sebelumnya digital disruption terjadi beberapa tahun lagi, COVID ini menyebabkan disruption itu jadi dalam waktu yang sangat cepat. Nah, sedikit kalau kita membahas teori tentang digital mindset, digital mindset sendiri itu agak apa, kalau disinggulkan adalah bagaimana sebuah pola pikir, sebuah tindakan yang sehari-hari kita lakukan dengan memanfaatkan sebuah teknologi digital. Jadi, ibaratnya, kalau misalnya kita menggunakan, kita baki terasa sehari-hari, akan tetapi tidak menggunakan teknologi digital, misalnya, menutupkan waktu 5 jam, misalnya. Tapi dengan menggunakan teknologi digital, kita bisa menggunakan aktivitas kita, bisa menggunakan waktunya hanya 3 jam. Contohnya, apa yang paling populer terlihat kaitan zoom yang kita lakukan ini? Misalnya, kalau misalnya kita melakukan ramai digital mindset, kita mungkin melakukan zoom atau melakukan pertemuan secara konvensional. Kita datang ke lokasi, kita menggunakan transportasi, kita kemudian harus menyebabkan waktu sekitar 5 jam untuk menutupi zoom yang hanya pertemuan hanya 2 jam, seperti itu. Tapi, yang diganti dengan digital mindset, kita membuat sebuah pola pikir bahwa, oke, tujuannya apa dan bagaimana teknologi bisa berperan untuk mencapai tujuan tersebut dengan secara lebih efisien dan efektif. Contohnya seperti ini, jadi yang awalnya pertemuan langsung 5 jam dengan menggunakan zoom ini, kontennya sama, materinya sama, hanya menutupi 2 jam dan kita bisa dilakukan dimanapun. Jadi, bisa dilakukan bersama dengan keluarga, bisa dilakukan di rumah, dimanapun. Jadi, benar-benar membuat hidup kita lebih berkualitas. Itu adalah tujuan dari teknologi dan ini aku ceritakan beberapa aspek yang berubah di diri kita, di dalam setelah kita sehari-hari ketika dan sesudah COVID-19. Nah, sebelum masuk ke situ, sebelum masuk ke beberapa contoh praktis yang aku jadi dalam kantor praktis, ada teori yang aku menjadi acuan ketika kita misalnya tanya, ada orang yang tanya, apa perubahan ketika dan akibat COVID-19. Sebutkan tiga hal yang akan berubah akibat ketika dan akibat COVID-19. Disebutkan di New York Times dan juga di Forbes dan berbagai macam paper. Hampir semuanya sepakat, tiga hal utama yang jadi berubah, pertama adalah semakin banyak teknologi. Jadi, kita akan menggunakan misalnya absen menggunakan teknologi, belajar menggunakan teknologi, kemudian kita melakukan bekerja menggunakan teknologi, beribadah menggunakan teknologi, itu akan semakin banyak teknologi. Penggunaan teknologi adalah COVID-19. Itu yang pertama. Jadi, makin banyak more technology. Yang kedua apa? Akibatnya adalah more automation. Ini beda ya dengan teknologi. Yang teknologi adalah digitalisasi, sedangkan yang keduanya adalah automation. Jadi, semakin banyak otomasi bergerak di bagian macam industrial. Itu juga penting. Contohnya apa? Industrial, misalnya sekarang industri itu kan sempat tutup ya, karena ada PSBB, kemudian tidak ada staff yang termasuk. Kemudian orang mulai berpikir, bagaimana ya kalau misalnya kita mengubah industri kita ini, nggak menggunakan orang lagi, tapi kita menggunakan robot. Jadi, nggak perlukan banyak orang, jadi ketika kondisi apapun, tetap aman. More automation. Jadi, semakin banyak otomasi. Jadi, ada ceritanya juga, ada beberapa contohnya, yang akan dicotohkan lebih lanjut. Yang ketiga adalah less mobility. Atau bisa dibilang adalah borderless world. Ini yang akan dijadikan lanjut. Jadi, benar-benar ketika kita mau lakukan apapun itu, nggak perlu lagi traveling kemana-mana. Kita nggak perlu datang lagi di sebuah tempat untuk mengikuti sebuah diskusi, tapi kita bisa melakukan semua aktivitas itu di tempat kita masing-masing. Ini yang menjadi menarik, karena akan mengurangi globalisasi, dan sebagai misalnya Indonesia, kita bisa melakukan promosi untuk melakukan jasa atau produk kita secara lebih mudah, karena semuanya nggak perlu lagi datang ke negara lain untuk melakukan jasa atau promosi negara produk. Ini akan tiga ini yang akan kita kulik bersama-sama hari ini, aspek-aspek yang mengalami perubahan akibat ketika dan akibat setelah dari COVID-19. Pertama, kita akan berasal dengan less mobility. Jadi, udah kucitakan bahwa kita saat ini benar-benar melakukan semuanya itu di cloud, di awan. Jadi, kita nggak perlu lagi untuk melakukan traveling kemana, nggak perlu lagi untuk melakukan visit kemana. Kenapa? Karena semuanya bisa dilakukan dalam rumah masing-masing. Kita bisa mencapai tujuan dari pekerjaan kita, bisa mencapai tujuan dari projek kita, tujuan dari belajar kita hanya di rumah masing-masing. Ini adalah hal pertama yang akan terjadi, terjadi yang kita lakukan saat ini adalah salah satu gampaknya dan akan ke depan itu akan semakin banyak terjadiannya. Ini ada contoh salah satu kolega saya di New York, udah sebutkan ya? Sebenarnya saya lupa. Jadi, kolega saya ini adalah guru piano. Dan dia lajar pianonya di Pekan Baru, di Median, di Surabaya dalam waktu satu hari. Jadi, kalau misalnya ditanyakan, posisinya gurunya di mana? Jawabannya, posisi gurunya jadi Kanada. Jadi, kita sekarang kan nggak pernah kepikiran belajar piano itu harus dari dunia datang langsung kemudian melihat itu mengajarkan piano langsung. Itu dulu. Tapi saat COVID ini, bulan Mei, April, ini berurusan sekali, dia setiap hari mengajar piano dari Kanada ke Pekan Baru, Median, dan Surabaya. Ini contoh bagaimana class mobility. Semua orang bisa memberikan jasanya, memberikan produknya. Itu dari jarak jauh. Jadi, seperti ini. Dan tujuan itu sampai benar-benar sama. Jadi, ketika ditanya, misalnya, belajar piano ini sama datang sama dari webcam, di video, enak mana? Sama aja dan malah lebih senang karena ngajar langsung dari Kanada dan salah satu pianis profesional yang handal dan sampai reputasi seluruh dunia. Jadi, benar-benar seperti itu. Nah, ini ada contoh bagaimana class mobility mengubah kita dalam budaya belajar. Kemudian, virtual meeting. Ini salah satunya, salah satu proyek saya ada di New York. Jadi, dan kemudian, kita aktif mengajarkan rapat itu ya online. Jadi, walaupun ada suara masuk. Dan, apa namanya, setiap hari, setiap seminggu sekali, kita rapat itu proyek saya di New York, proyek saya untuk membantu pelayanan di New York, akan tetapi rapatnya 8 online. Semua diterjakan di Indonesia. Jadi, seperti ini. nggak perlu lagi traveling untuk ke New York pulak balik untuk melakukan sebuah proyek, tapi bisa dilakukan proyeknya di Indonesia. Contohnya ya, tahun lalu, saya itu mengejar PP New York Jakarta itu 8 kali dalam sebulan. Itu karena apa? Karena masih biasa, mas, kalau kita rapat, harus kalau penjulian harus datang langsung. Seperti itu. Nah, itu sulit. Tapi sekarang, pekerjaan itu bisa dilakukan dimanapun. Kita bisa mengejarkan proyek di Chile semuanya mudah karena less mobility ini. Kemudian, selanjutnya adalah wisuda. Nah, kebetulan sekali, saya ini wisudanya masuk ke angkatan-angkatan COVID. Jadi, kalau misalnya ada yang tanya, kamu wisuda di Columbia angkatan berapa? Bukan angkatan 2020, angkatan 2019, angkatan COVID. Angkatan di mana wisudanya secara online. Jadi, saya benar-benar merasakan bagaimana merasakan wisuda secara online di Columbia University. Jadi, ini nama saya disebut tapi secara online. Kemudian, ini namanya, diprononisinya Daniel Oskar Baskoro. Nama Indonesia, saya harus menuliskan juga supaya orang yang sana bacanya seperti apa. Dan ijazahnya dikirim ke Indonesia. Ini contoh, bagaimana pendidikan ketika wisuda online ini juga kejadian, mungkin Bapak-Ibu sekalian cakapkan, juga merasakannya. Jadi, bagaimana awalnya kita harus acara seremoni itu harus fisik langsung, tapi kemudian berubah menjadi virtual. Dan kemudian, sisi lain ketika Pasca kemarin, kebetulan saya juga Katolik, kita merayakannya dalam bentuk online juga. Jadi, beribadah. Biasanya kita menganggap, misalnya, nggak mungkin menggirir jahat secara online, tapi kemudian dunia itu berubah. Bagaimana landscape setelah COVID-19 berubah. Kemudian, gereja pun berubah, beribadah pun secara online. Jadi, kita akan mulai beradaptasi dengan berbagai macam kehidupan, kehidupan sehari-hari secara online. Akan tetapi, ada yang nggak bisa kejadian juga, potong rambut. Potong rambut ini, potong rambut ini adalah kejadian yang nggak bisa dilakukan secara online. Kita mau belajar dari YouTube, mau memotong himal, tetap susah. Tetap perlu tukang rambut, yang apa namanya, datang ke rumah, mencoba potong rambut. Jadi, ini sebagai contoh bahwa, walaupun semuanya bisa dilakukan secara online, kehidupan kita sehari-hari, tetap tetap saja. Seperti yang saya contohkan, ini saya manggil potong rambut, atau potong rambut ke rumah, ya karena potong rambut, nggak bisa jatuhkan secara online, seorang datang langsung, akan terapi, tempat yang keputusianya seperti itu. Di sisi lain, kongkuk-kongkuk pun, bisa dilakukan secara online, misalnya awalnya, kita mau kongkuk-kongkuk di kafe, kemudian kongkuk-kongkuk, mengobrol satu sama lain, terus datang ke kafe, atau macam-macam. Secara online semua berubah landscape-nya, bagaimana, digital media itu merubah kita untuk melakukan sebuah jaringan persahabatan tetap akrab, dengan sebuah menggunakan teknologi. Contohnya seperti ini, main game bersama-sama pakai Zoom, main game apa namanya, TTS, TKT silang, saya lontong, tapi pakai Zoom, ini saya juga lakukan sendiri nih. Jadi bagaimana, tetap menjalin komunikasi, menjalin persahabatan, dengan akrab, dengan menggunakan teknologi. Tapi itu nggak bisa juga potong rambut, dilakukan secara online. Anyway, itu ya, contoh bagaimana, less mobility, apa namanya, berpengaruh terhadap, ketika dan sudah COVID-19. Jadi ketika, ketika dan sudah COVID-19 ini, terlihat banget bahwa kita tidak perlu kemana-mana, tapi tetap bisa mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita. Kita tetap bisa beribadah, tetap bisa belajar, tetap bisa melakukan pekerjaan, tetap bisa melakukan pekerjaan, tapi juga bisa melakukan pekerjaan, tapi nggak bisa tetap aja, contohnya potong rambut. Anyway, nah, tadi kita udah bahas terkait bagaimana, less mobility. Yang kedua adalah terkait, bagaimana teknologi. Jadi kalau tadi yang agak berpengaruh, tidak bagaimana kita bisa berkomunikasi, karena more teknologi ini berpengaruh pada bagaimana kita melakukan sebuah proses yang terdigitalisasi. Nah, misalnya, di salah satu saja, itu adalah supermarket yang ditutup. Karena apa? Karena ketahuan ada 20 jurnal karyawannya reaktif COVID-19. Dan di sini akan membuat budaya berbelanja kita akan makin lama-makin lama, ketika ada COVID-19 ini makin mendorong untuk kita membiasakan belanja online. Kalau saya sendiri di New York, itu udah sering banget ya, belanja sayuran seperti ini, di online. Karena memang di New York sendiri kan biar transportasi mahal. Kemudian di sisi lain, kita waktu pun juga sangat padat ya, untuk melakukan sebuah sebuah kegiatan misalnya belanja. Nah, di Indonesia belum kejadian itu. Seperti yang dikatakan oleh Pak Perdana Menteri Singapura, COVID-19 ini mencepat-mencepat disrupsi teknologi. Jadi awalnya mungkin kejadian di Indonesia orang mulai nyaman untuk belanja online itu mungkin 3-4 tahun ke lagi, tapi karena ada COVID-19 ini, orang makin cepat untuk beradaptasi untuk belanja online. Jadi seperti ini contohnya, perubahan contohnya ada digital shopping. Digital shopping ini kan makin terakselerasi, makin cepat berubah, makin akan cepat diadaptasi, terutama di Indonesia akibat COVID-19 ini. Kemudian digital banking. Nah, digital banking ini menjadi hal yang sangat narik juga. Awalnya terkait dengan, bisa tersebut dengan namanya teori financial inclusion ya. Mungkin orang-orang menganggap ngapain sih punya rekening, itu financial inclusion. Banyak kok, kita harus pahami bersama bahwa Indonesia itu adalah negara yang luas dan belum semua masyarakat Indonesia memiliki rekening. Di sisi lain, memiliki rekening pun utilisasinya masih sangat terbatas. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, merubah perilaku masyarakat, siapa sih nggak butuh uang? Dan kemudian, untuk mulai menggunakan digital banking. Jadi digital payment, digital banking ini akan menjadi hal yang sangat favorit digunakan oleh masyarakat akibat dari COVID-19 dan ketika saat ini COVID-19. dan kemudian on-demand service. Nah, on-demand service ini yang menarik juga. Ketika PSBB kejadian misalnya, hampir semuanya merasakan bahwa kita nggak bisa kemana-mana dan kita harus beli, itu datang, apa namanya, melalui layanan lainnya misalnya Grab, Govee, dan sebagainya. Di sisi lain, restoran pun juga nggak, apa namanya, restoran pun juga nggak mau bisnisnya collapse kan. Jadi ini yang juga memaksa. Jadi on-demand service ini yang menarik bahwa apa? halnya restoran-restoran yang resisten, terlalu sombong, misalnya terlalu pede bahwa, wah, kita nggak mau jualan online, kita jangan biasa. Kita udah populer dari tahun 1970, semua orang datang ke restoran kita, semua orang menikmati makanan kita, setiap hari. Itu usahnya kejadian kan, banyak bisnis-bisnis yang sombong, karena bilang pede bahwa semua orang datang ke kita dan bisnis ini nggak bakal apa-apa. Ketika ada apapun, akhirnya mereka mulai sadar bahwa, wah, ternyata kalau ada COVID-19 kayak gini, ini kita nggak bisa menggantungkan on-store selling lagi. Kita harus benar-benar pivot atau menambah fitur untuk menjual layanan makanannya melalui online. Itu banyak kejadian, terutama di restoran-restoran, terkait di restoran tradisional ya. Misalnya banyak restoran-restoran kuliner yang kecil-kecil itu, itu bisnisnya berantakan ketika ada COVID-19 ini. Kenapa ya? Mereka terlalu sombong, karena biasa untuk orang datang ke rumah setelah mereka, dan akhirnya nggak ada pembeli ketika ada COVID-19-nya. Jadi akan membuat banyak layanan-layanan kuliner yang akan sebagain online, terkait dari COVID-19-nya. Nah, sisi lain, dalam bisnis atau dalam pekerjaan kita sehari-hari, itu akan semakin banyak kita bersentuhan langsung dengan hal-hal tools seperti ini. Misalnya awal kita masih biasa untuk datang langsung, kemudian untuk ngerjain dokumen, itu harus kirim macam-macam, habis itu harus tanda tangan, harus tanda tangan datang langsung, harus tanda tangan basah, sebagainya. Itu akan semua berubah landscape-nya ketika dan setelah COVID-19. Contohnya COVID collaboration tools, orang akan terbiasa menggunakan misalnya Google Docs untuk menyusun proposal. Jadi nggak usah duduk langsung, nggak usah bertemu, kejar kelompok, mengerjain sebuah dokumen, tapi bisa digejaran rumah masing-masing untuk kejar kelompok. Kemudian digital signature, itu yang paling penting. Dulu kan, di Indonesia masih kerasa sekali ya, dikit-dikit harus kirim dokumen, dikit-dikit harus datang ke sana minta tanda tangan basah. Itu lumayan merepotkan juga. Dan ada COVID-19 yang seperti yang keadaan dari Singapura tadi, akan cepat transformasinya. Jadi, kita awalnya yang sangat pede bahwa semua harus tangan-tangan basah. Tapi sejarah COVID-19 ini semua kepercayaan saja bahwa, oh iya, kita nggak mungkin ketemu langsung, kita harus menggunakan digital signature. Kalau nggak, bisnisnya nggak usah jalan. Di digital marketing juga, awalnya masih bergandung sama namanya Baliho, masih sama Bali, macam-macam, semuanya beralih ke arah, misalnya, iklan di mobile, dan sebagainya. Kalau kita lihat, kenapa Facebook, Google, itu masih-masih yang berjaya, karena mereka benar-benar yang megang pionnya digital marketing. Ketika offline media, udah nggak jalan, nggak ada orang lewat jalan lagi, nggak kemudian, nggak pernah melihat Baliho lagi, apa yang harus bergerak? Adalah digital marketing. Itu yang kemudian berubah. Jadi, digital mindset itu berubah bagaimana marketing. Dan juga, termasuk juga HR. Jadi, HR, mau lakukan interview, harus datang langsung, kemudian harus pakai jazz, harus pakai jazz pasti ya, tapi yang harus datang langsung, yang harus datang langsung, bertemu, tetap buka, dan sebagainya. Sebenarnya berubah. Contohnya, ada salah satu perusahaan besar di Indonesia, sudah membiasakan untuk interview-nya pun, menggunakan Zoom. Bahkan hanya menggunakan call, menggunakan WhatsApp. Karena kebutuhan talentnya tetap berjalan, tapi kan click work-nya nggak bisa lakukan langsung. Atau interview nggak bisa lakukan langsung. Jadi, tetap aja, HR berjalan secara, apa namanya, secara digital. Ini yang akan jadi. Jadi, bagaimana teknologinya akan makin meresap dalam aktivitas pekerjaan kita sehari-hari, kalau yang pertama ini lebih ke arah less mobility, berhubungan communication, yang kedua ini lebih ke arah bagaimana proses bisnis kita lakukan sehari-hari. Nah, yang ketiga adalah automation. Ini yang menarik. Jadi, kalau saya cerita bahwa, pertama, kita nggak perlu kemana-mana, karena ada COVID-19, ini semua dibantu teknologi. Kemudian yang kedua, pekerjaan kita menjadi lebih ringkas, kita nggak perlu lagi repot-repot janteng kemana-kapan, untuk bekerja kelompok, kemudian nggak perlu lagi repot-repot untuk buat teknik, banyak sebagainya. Jadi, itu yang di model digitalization. Yang ketiga adalah automation. Jadi, akan sebagian banyak pemanfaatan AI, atau pemanfaatan master learning, dalam pekerjaan kita sehari-hari, supaya apa? Supaya semua otomatisasi. Karena apa? Karena ketika COVID-19 ini bakal kelihatan banget bahwa pekerjaan yang membutuhkan manusia, risau manusia, itu kan sangat tergambang. Sehingga pekerjaan yang sifatnya otomatis, kekerjaan robot itu nggak tergambang. Karena apa? Ya, robot sendiri, nggak bisa sakit. Bisa air, nggak bisa sakit. Jadi, kondisi apapun, robot itu tetap bisa berjalan. Di sisi lain, manusia pun, risauannya biaya yang tinggi sekali. Makin lama, biaya manusia akan naik. Sedangkan robot itu, investasinya besar di awal, tapi bisa sustain untuk berbagai matematik, atau untuk jangka waktu yang panjang. Itu kenapa automation makin banyak terjadi ketika dan sudah COVID-19. Nah, contohnya apa? Industrial. Ini yang saya dicontokkan tadi. Jadi, misalnya di perusahaan rokok, misalnya, atau perusahaan apapun, ketika jatuh PSBB, itu kan kemudian kelawan. Kita nggak bisa produksi apa-apa. Padahal kebutuhan, misalnya kebutuhan rokok, misalnya saya bukan endorse rokok, tapi kebutuhan misalnya tentang rokoknya, orang-orang tetap rokok juga di rumah. Nah, bagaimana memastikan supply dan demand-nya tetap berjalan? Ya, solusinya ya dengan robot. Dan ini makanya kenapa digital mindset itu nggak hanya mempengaruhi personal, juga melalui industrial, supaya menggunakan robot, supaya bisa tetap jalan terus kondisinya seperti apa-apa. Chatbot. Ini yang menarik. Juga chatbot ini akan menjadi hal yang cukup keluar ketika apa? Ketika akan mengurangi interaksi antara manusia. Ketika Novinan. Contohnya apa? Contohnya ketika kemarin Aresia, ketika PSBB, kemudian tiket semuanya di-cancel, otomatis orang-orang nggak bisa berpergian tapi udah punya tiket, misalnya. Dan kemudian bagaimana mengurus komplain beribu-ribu tiket yang di-cancel itu, kemudian Aresia mengulangkan AFA ini untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat. Kejalan manusia yang sifatnya berinteraksi langsung itu benar-benar di-reduksi dengan menggunakan chatbot diperlihatkan oleh Aresia. Dan kemudian setelah yang otomatisasi itu juga bisa kejadian. Jadi misalnya contohnya belanja online, otomatisasi itu juga bisa menunjukkan Amazon Go. Ini salah satu store yang pernah saya kunjungi juga di New York. Ada beberapa store, bukan beberapa, semua store Amazon di New York itu benar-benar tanpa kasir. Jadi orang hanya datang masuk ke portalnya, cukup ngambil barangnya dan kemudian dia langsung keluar barangnya langsung ngescan habisnya berapa. Jadi benar-benar orang enggak perlu berinteraksi apa-apa, orang enggak perlu lagi mengeluarkan uang dan sebagainya benar-benar semuanya itu dilakukan otomatis. Jadi masih ke depan tapi ini bisa saja kejadian di beberapa tempat mungkin dia banyak store store model seperti ini. Nah, disini akan cerita dikit, tadi kita sudah lihat banyak automation, jadi bisa sebutkan di depannya, mungkin beberapa bulan lalu kita masih mengacu pada paper yang ini, bahwa The Jobs Landscape in 2022. Jadi di tahun 2022 akan jadi perubahan pekerjaan. Kita banyak mencoba, wah kita ketakutan nih, tahun 2022 akan ada pekerjaan, misalnya pekerjaan terkait data entry, accounting itu akan hilang. Kita ketakutan di tahun 2022. Tapi, dengan COVID-19 ini, tidak bisa jadi di tahun 2022 lagi, tapi kejadian dalam beberapa bulan lagi atau beberapa minggu lagi bisa kejadian. Jadi benar-benar mengacelerasi disrupsi digital. Dan oleh kata itu, mau tidak mau, kita harus siap untuk menghadapi bagaimana perubahan job landscape itu. Mungkin aku cerita sedikit ya, kalau di tahun 2022 yang disebutkan di paper, akan jadi beberapa bulan lagi, bahwa ada beberapa pekerjaannya yang akan menjadi sangat populer. Misalnya data analis dan scientist. Kenapa ya? Seperti yang dikaitkan, semuanya itu menggunakan data. AI, kemudian juga AI. Kemudian operation manager. Nah, operation manager ini kenapa menjadi tetap yang populer? Jadi ceritanya begini, misalnya ada salah satu klien saya di perusahaan, di sebuah pulau, itu memiliki sebuah industri yang awalnya dia menggunakan tiga orang untuk mengelola mesinnya. Akan tapi dengan ada otomasi robot, hanya memerlukan satu orang. Jadi dua orang ini di lay off. Dan satu orang, dan satu orang ini kerjaannya ngapain? Awalnya kan dia harus mengakui apa namanya, kayak ngeset-ngeset barang gitu ya. Karena nggak ada robotnya. Jadi hanya perlu kan satu orang. Dan satu orang ini kerjaannya juga bukan sebagai apa namanya, ngeset-ngeset barang itu. Nggak, tapi dia hanya mengawasi mesin-mesin atau robot-robot yang ada. Nah, itu makanya kenapa operation manager ini terdebukuh itu kan. Kenapa kerjaannya adalah mengawasi robot-robot atau mengawasi sistem yang ada apakah ada berjalan dengan baik atau nggak. Kemudian software juga pastinya sales. Nah, sales-nya juga menarik karena banyak krisat yang menyebutkan bahwa sehebat apapun robot tidak bisa memiliki kemampuan sales yang merupai manusia. Ini menarik banget. Bagaimana orang menjual, misalnya menjual produk konsuransi, menjual produk credit, menjual mobil, antara manusia menjual sama robot itu masih nggak bisa digandingkan oleh robot. Jadi, oleh karena itu sales dan marketing profesional itu masih akan ada, masih akan gis di 2022. Walaupun itu durasinya bisa di beberapa bulan depan. Walaupun durasinya pun makin lama, mesin makin bagus, bisa saja pekerjaan sales dan marketing pun juga tergusur. Tapi untuk dalam beberapa tahun ke depan, beberapa bulan ke depan, pekerjaan itu masih populer. Beberapa, big data, digital transformation, technology, dan kemudian organization development specialist. Nah, organization development specialist itu apa? Organized development specialist itu bagaimana orang yang pintar untuk mengatur sisi mana dikerjakan oleh robot, sisi mana dikerjakan oleh manusia. Jadi, tetap digunakan namanya orang-orang HR, orang-orang audisi development itu tetap digunakan. Kenapa? Mereka akan memiliki kendali malah saja hal-hal yang bisa dikerjakan oleh robot, mana saja yang bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi, itu sangat, masih penting digunakan. Kemudian, IT service. Di sisi lain, pekerjaan di bawah adalah pekerjaan-pekerjaan yang sekiranya akan menjadi tidak populer di beberapa bulan ke depan. Bukan di 2022. Anyway, nah, tadi saya ada cerita bagaimana langskap perubahan atau langskap digital mindset, digital disruption ketika setelah COVID-19. Nah, di sisi lain, saya juga akan ceritakan contoh praktis bagaimana menggunakan sebuah digital mindset dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan di sini akan saya memiliki salah satu permasalahan COVID-19 yang saya dan tim bekerjakan di Yogyakarta beberapa bulan yang lalu, bagaimana menggunakan sebuah digital mindset untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, mungkin kawan-kawan inovasial yang pernah cerita banyak terkait bagaimana penggunaan design thinking. Jadi, metode design thinking itu adalah metode yang sangat populer. Pertama kali dikenalkan oleh Stanford pada tahun 1980-an, nggak salah, dan kemudian itu digunakan di tingkat sekolah. akan tetapi metode-nya itu tetap digunakan sampai saat ini untuk berbagai macam project, berbagai macam permasalahan yang ada di dunia, termasuk di industrial. Nah, secara guys besar, saya akan seringkat, jadi karena metode-nya bukan design thinking ya, saya seringkat bahwa materi yang dijelaskan dalam design thinking ini benar-benar benar-benar tahapan-tahapan yang benar-benar menggunakan bagaimana pola pikir manusia sehari-hari. Yang penting, bagaimana kita memahami masalahnya. sebenarnya masalahnya apa sih? Kemudian kita mendefinisikan solusinya, kemudian kita ideat itu mendefinisikan, oke, kita dendamkan solusinya, kemudian ideat itu apa? Ideat itu adalah metodologinya. Bagaimana wujudkan solusi itu dalam bentuk praktis metodenya. Yang keempat, kita mempraktekkan metode-prototepnya itu dalam bentuk nyata, yang kemudian tes. Tesnya apa? Untuk kemudian mengetahui feedback. Apakah benar-benar yang kita buat ini bermanfaat atau kalau nggak bermanfaat, kita harus balik lagi. Nah, lima tahapan ini mungkin bisa dijabatkan secara bisa dilihat lebih dalam di berbagai macam artikel. Tapi lima tahapan ini adalah lima tahapan yang selalu saya gunakan dalam mengembangkan sebuah inovasi, dalam mengembangkan perubahan digital mindset di berbagai macam use case. Dan pastinya, kalau kita berbicara terkait dengan bagaimana menciptakan sebuah inovasi, merupakan menciptakan sebuah digital mindset atau menggunakan digital mindset dalam merubah, menyelesaikan sebuah masalah, itu kita harus benar-benar berada apa namanya dengan realitanya. Semuanya nggak ada yang smooth. Jadi, kalau kita bisa mengingatkan bahwa untuk melakukan transformasi digital itu semuanya akan berjalan linear, itu nggak seperti itu. Karena kita harus paham berbagai macam faktor yang kita akan berpengaruh dan kita harus terus mau untuk melakukan iterasi-iterasi itu membenahi transformasi apa yang kita lakukan. Jadi, itu yang harus dipahami. Jadi, dalam menggunakan digital mindset untuk menciptakan sebuah transformasi, itu nggak bisa mudah linear gitu, tapi ada iterasi-iterasi perubahan yang harus kita mau lakukan. Dan contohnya ini, COVID-19 scanner. Nah, COVID-19 scanner sendiri memulakan riset saya yang berangkat tahun 2013. Jadi, waktu itu, saya masih di UBM dan kami berangkat dari pemahaman bahwa bahwa penyakit itu adalah hal yang sangat berbahaya. Sama, ini sama-sama yang dicitakan Bill Jets bahwa ketika kita berada di penyakit, kita mau ngobrol tentang masalah kemiskinan, mau ngobrol masalah politik, mau ngobrol masalah bom nuklir atau sebagainya, itu semuanya ternegasi. Karena apa ya? Ketika orang nggak bisa melakukan demo, semua orang nggak bisa melakukan menekan tombol nuklir karena misalnya dia sakit, ya semuanya nggak bisa kejadian. Karena apa? Karena kesehatan itu adalah hal fundamental. Dan Bill Jets pun udah bilang itu juga. Jadi saya sepakat dan diceramatkan Bill Jets bahwa ketika orang banyak sibuk pada tahun itu, 2003, terus pada sibuk mikirkan ya tentang bagaimana bom nuklir, perang-perang antar negara dan sebagainya. Tapi nggak mikirkan kemasalah fundamental tentang kesehatan. Dan ini yang saya juga angkat waktu itu, bagaimana ya kita bisa menceritakan sebuah inovasi untuk mencegah sebuah wabah penyakit dengan menggunakan peta. Jadi, ibaratnya kalau misalnya orang untuk mengetahui wabah penyakit, itu kan susah ya. Kita harus misalnya harus ngecek dulu, harus, oh, ada dokumennya, ada wabah penyakitnya ini, ataupun menunggu lama. Nah, bagaimana kita bisa merubah sebuah pola menggunakan teknologi untuk mengetahui wabah penyakit dengan mudah, hanya dengan menggunakan peta dan informasikan, oh, di sekitar itu adalah apa saja. Tahun itu 2013 diciptakan dan waktu itu kita menggunakan peta untuk mencegah wabah penyakit, Bapak-Ibu selanjutnya bisa lihat juga di linknya, namanya etsy. Dan prototip yang akan berkembangkan sukses, akan tapi itu, interaksi. Jadi, waktu itu sukses dan berharapnya akan dapat dipelentasikan secara luas ya. Tapi, waktu itu bilang kita memelentasikan ke salah satu instansi, di nasional bilang, kita membuatkan, wah, mas, itu tidak penting, mas, buat sekarang. Yang penting sekarang itu kita mengurusin masalah apa, misalnya, kalau di luar masalah politik, kalau di luar masalah penting. Atau misalnya, kita lebih penting untuk mengurusin masalah ekonomi, mas, masalah apa, gitu. Semua orang pilih-pilih itu 2013. Ya sudah, sebagai peneliti ya, saya paham ya, ya, untuk berubah mindset untuk menggunakan teknologi untuk hal-hal seperti ini pun susah. Nah, kemudian, tujutan kemudian, nah, tujutan kemudian, dari sisi lain, itu juga berangkat dari pemahaman masyarakat. Jadi, ketika kita melihat bahwa lagi, saya belum ceritakan bahwa, ketika kita mengerti wabah penyakit, misalnya, kita lihat ya, ada beberapa orang di sini, ada beberapa personal di sini, ada orang tua, ada anak gaul, ada ibu-ibu juga, ketika kita mengerti ya, di situ ada wabah-wabah saja, mereka dihadapkan sama grafik seperti ini misalnya. Gimana nggak bingung? Jadi, ini contohnya. Jadi, untuk melakukan atau menggunakan digital mindset untuk menciptakan sebuah transformasi, apa namanya, tantangannya seperti ini. Kita nggak bisa memilah bahwa semua digital itu adalah hal yang baik, tapi kita harus bisa mendekatkan bagaimana apa sih yang cocok digunakan oleh pengguna. Misalnya, kita udah mikir bahwa, oh, semuanya udah digital. Kita nggak menggunakan teknologi digital dan kemudian itu bisa menyaksikan masalah. Kita nggak. Contohnya menggunakan teknologi digital misalnya menampilkan grafik seperti ini. Bayangkan misalnya seorang bapak-bapak yang udah sepuh ya, lihat, wah, ini di arahku ada berapa PDP ya, dia harus nge-scroller, ini warna hijau, ini maksudnya apa ya, atau warna ungu, ini maksudnya apa ya, bingung. Apakah anak-anak gaul, misalnya, anak-anak yang biasanya nggak pernah berhadapan sama statistik kayak gini, tiba-tiba, wah, aku pengen tahu PDP di sekitar aku berapa ini ya, PDP itu apa juga ya, hal yang sulit. Jadi, pendekatan digital itu, jangan sampai kita terbebani bahwa, oh, semua itu teknologi, tapi juga mendekatkan pada kebutuhan atau perilaku dari manusia, atau perilaku dari customer. Dan dari situ kemudian, muncullah COVID-19 scanner. Nah, ini aku cerita tadi, di 2013 ngembangkan itu, dan semua orang enggak, maksudnya ya, enggak nganggap gitu ya, kesehatan itu buat apa, 7 tahun kemudian, saya kemudian mikirkan, oh, inovasi 2013 itu harus dihidupkan kembali. Dan kemudian dihidupkan kembali, dan enggak disangkanya, menggunakan ini, menggunakan COVID-19 scanner, di-check juga di webnya ini, yang enggak disangkanya menjadi viral. Jadi, waktu saya di-publish, waktu itu, udah hampir sekitar 500-an tweet dari masyarakat yang sangat apresiat dan sangat perasaan sangat bermanfaat bahwa, wah, ketika menggunakan ini, saya bisa tahu, PDP, ODP di sekitarku ada berapa, enggak perlu melihat grafik, cukup masuk encode post, sama scan GPS, langsung ketahuan. Malah ada yang komen, misalnya, oh, saya yang menggunakan ini udah kayak pengen Pokemon Go, jadi kemana-mana saya scan, di sejarah saya ada berapa ya, supaya saya lebih pas pajar. Di sisi lain, juga ada bilang bahwa, wah, ini membuat saya makin sajar, saya enggak perlu keluar rumah lagi, kalau misalnya ada hal yang enggak penting. Ini, di bulan Maret waktu itu, jadi, di bulan Maret ini benar-benar, enggak disangkanya itu, jadi inovasi 2013, yang benar-benar kita melakukan transformasi digital, itu, enggak ada yang menganggap, ternyata tujutan kemudian, jadi bermanfaatnya. Ini adalah contoh, bagaimana proses literasi itu sangat panjang. Jadi, kita jangan berpikir, bahwa digital transformasi itu harus linear seperti itu, tapi, yang saya alami sendiri, sampai saat ini pun, berbeda masa kursi saya pun, muternya itu banyak, dan, pada akhirnya, kalau misalnya kita menciptakan sebuah inovasi yang bermanfaat, pasti dia, ada dampaknya, jadinya dan jadinya seperti itu. Dan, artikelnya, bisa juga di website-nya, dan, teknologi banget, kita menggunakan Harvard Science Formula, untuk melakukan itu. Di sisi lain, aku sangat mendukung, namanya, data terbuka, kode terbuka, dan kolaborasi terbuka. Dan, tiga hal itu, yang menjadi landasan, buat aku, buat menciptakan inovasi ini, jadi kode yang kami buat ini, cepat terbuka, dan datanya juga terbuka, dan kolaborasi, di siapapun mengimplementasikan, boleh dan saatnya, jadi di aplikasi, di berbagai macam daerah, untuk inovasi ini, di Bandung, kemudian di Semarang, berbagai macam daerah, dan juga, yang menariknya, karena ini, karena kita melakukan, sebuah transformasi digital ini, benar-benar menggunakan, sudut pandang manusia, dan gak sangkanya, sudut pandang yang kami pakai, itu sama dengan sudut pandang, yang digunakan di, Afrika Selatan. Jadi, tiba-tiba, kita berapa minggu setelah kami, luncurkan, dapat email di Afrika Selatan, gak tahu siapa itu orang, juga bukan tajar-raja Afrika Selatan, yang biasa, ngasih hadiah ada itu, bukan ya, tapi benar-benar seorang dari NGO, dari pemerintah Afrika Selatan, dia bilang, kita ngeliat beritamu, karena ini kan sempat masuk, ke media internasional, beritamu, dan kita tertarik nih, untuk aplikasikan, Covid Scanner di negara kami juga, karena negara di Afrika Selatan, memiliki pelaku yang sama, dalam menghadapi Covid-19. Itu gak sangkanya, dan di Afrika Selatan, juga direplikasi, inovasinya dikembangkan, saya kembangkan bersama dengan PIP. Nah, ini sebagai, kesimpulan sedikit, terkait dengan materi yang aku sampaikan, ini mungkin, Bapak-Ibu sekalian, kawan-kawan udah pernah lihat ya, terkait dengan slide ini, jadi kalau misalnya ada yang tanya, siapa ya, yang memakai konformasi digital, di kehidupan kita, ataupun di perusahaan kita, jawabannya bukan CEO, bukan CTO, tapi jawabannya adalah, Covid-19. Nah, sekian dari saya, dan kalau misalnya, Bapak-Ibu sekalian ada pertanyaan, atau ingin berdiskusi, feel free untuk ping saya, di nomor HP saya, di email, ataupun di Instagram saya, saya dengan senang hati untuk diskusi, karena, sebagai seorang peneliti, saya tuh, sangat senang untuk mendapatkan inspirasi, dan sangat berkolaborasi, dan mencapai teknologi-teknologi, untuk kemanusiaan, dan mencapai kualitas hidup manusia yang lebih baik. Sekian dari saya, dan semoga bermanfaat, saya kembalikan ke Ibu Nia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Daniel. Sangat menarik loh, isinya loh. Terima kasih. membuka mata bahwa kita bisa melihat secara jelas nih, dari yang dibicarakan tuh, memang, kerasa banget di kehidupan kita semua, makanya tadi tidak salah, ketika, Mas Daniel itu bilang, ini mempengaruhi semua aspek kehidupan. Iya. Gak ada yang bisa lari dari situ, gitu. Jadi, less mobility, bener, kita semua lakukan dari rumah. Pakai teknologi, bener, kita juga lagi nge-zoom, gitu ya. More automation, ya mungkin kalau di, skalanya di rumah, gitu, kita belum, tapi mungkin chatbot, kita ada pengalamannya dengan chatbot. Baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, sejauh ini ada lima, mungkin kita bisa, jawab kelima yang sudah masuk. Iya. Ya. Yang pertama dari Pak Ismunandar, semoga saya tidak salah sampai ya, ini Bapak-Bapak. Beliau adalah dosen di Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Nah, ini perikanan nih, gak akan bisa dilakukan secara virtual sih, kalau mancing, Mas, ya. Kami merupakan sekolah fokasi, kedinasan boarding school. Mungkin Mas Arno boleh membuka mic-nya Pak Ismunandar, ya. Dengan mahasiswa, jadi ada taruna dari seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa dari luar negeri. Selama COVID-19, sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring. Namun ada kendala akses internet yang masih terbatas di beberapa daerah, tempat mahasiswa berada. Begitu juga untuk mata kuliah yang bobot praktikumnya dominan. Barangkali untuk mata kuliah teori tidak menjadi masalah. Bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran praktikum dengan teknologi digital, agar pencapaian pembelajaran fokasi dapat tercapai, bahkan meningkat kualitasnya. Nah, terima kasih. Nah, ini ketika kita lagi webinar yang sama guru-guru itu, Mas, ini juga ada yang nanya sih, kalau saya bobotnya banyak di praktikum, gimana nih? Apakah harus diubah? Apa ada saran lain gitu, Mas? Oke, langsung aku jawab atau? Iya, langsung dijawab aja. Anyway, sambil diskusi, feel free untuk itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan lain juga, misalnya nggak diakomodir disini, bisa tanya ke Instagramku. Instagramku, LMSBI. Juga bisa mention, nanti bilang aja dari peserta hari ini, nanti aku bisa jawab. At post. Oke. Anyway, ini menarik banget. Tadi malam, pas banget, aku barusan ngobrol sama, jadi hobi ku tuh ngobrol, sama ngobrol sama market, bersama orang, tadi malam saya ngobrol dengan salah satu siswa SMK, siswi SMK, yang jajangnya tata buka. Sama case-nya. Kalau misalnya kuliah online, gimana masaknya ya? Masaknya online-nya nggak bisa. Maksudnya, kayak nonton Masterchef dong. Kita bisa ngikir doang, nggak bisa nyicipin. Nganyicipinnya gimana juga kan? Dunia tahu masakannya ini apa, nggak gimana, tanya-tanya. Tapi, itu menarik juga, dan saya juga ngobrol, terus gimana praktikumnya? Wah, ya mas, nggak ada praktikum. Jadi, kerjanya sekarang apa yang tugasnya? Tugasnya kita buat resep tiap hari. Jadi, buat resep, dan kemudian, ya gimana lagi? Nah, jadi, pertama saya mungkin bahas terkait dengan internet dulu ya, yang paling jasar dulu. Ini internet juga sebagai fundamental, ketika saya bilang, ini kategori dalam mindset bagaimana, ya digitalisasi, kalau misalnya nggak ada internet, kita nggak bisa jalan juga. dan ini yang juga saya dorong, bahwa ini benar-benar nggak bisa, apa namanya, nggak bisa kita jalan sendiri, ya usah ada perang pemerintah, ada perang swasta, dalam memperkuat infrastruktur internet. Jadi, seperti itu. Jadi, saya sangat akuin, bahwa, kondisi internet di Indonesia, masih sangat lemah. Di sisi lain, saya, sempat mendengar kemarin, bahwa, ya, gimana lagi, maksudnya, ketika, ketika ada COVID ini, benar-benar kita wajibin semuanya, untuk pakai internet dan pakai HP, dan harusnya, ini juga mungkin forum yang terbuka juga, untuk memberikan advokasi, kita sama-sama mendorong pemerintah, atau mendorong, insiden terkait, bahwa, kita dorong untuk, bantuan anggaran, misalnya, jangan hanya dialokasikan, untuk hal-hal yang misalnya, terlalu, tapi hal-hal yang sederhana, misalnya, bantuan dalam bentuk, memberikan HP, smartphone, ke semua anak-anak SD, misalnya, di daerah-daerah terprosok, atau memberikan sebuah jaringan internet, di daerah terprosok, jadi, ketika semua data koneksi, kita tuh mau tap-in, hal-hal apa-apa, itu gampang. Nah, ini yang jadi, apa namanya, jadi, jadi, buat saya, kalau misalnya kita bisa kawal sama-sama, itu memberikan, mengarvokasi, untuk memberikan bahwa, semua anak tuh, digitalisasi yang penting, itu yang pertama. Tapi yang kita pikirin adalah, bagaimana, mendigitalisasi dulu, semua anak-anak, yang usia belajar. Itu yang sangat penting. Jadi, itu yang, harus bisa didorong sama-sama, karena nggak bisa didorong sendiri. Mendigitalisasi. Ketika sudah digitalisasi, kita mau tap-in apapun, gampang. Kita mau tap-in, kasih materi, mau bisa tap-in, apa-apa, itu gampang. Jadi, yang pertama, tapi sisi lain, mungkin solusinya, kita bisa juga, menggunakan, relawan-relawan pengajar, mungkin ya, mendorong anak-anak muda, yang misalnya punya fasilitas internet, untuk kemudian, mengumpulkan anak-anak, di kampungnya masing-masing, untuk menggunakan, satu device, untuk bersama-sama. Ini mungkin secara praktisnya, kita bisa menggunakan anak-anak muda, untuk kemudian, menjadi sebuah mentor, yang akan memberikan materi, menggunakan device-nya masing-masing. Masih menggunakan device, yang dimiliki anak-anak muda disebut. Itu yang mungkin, lagi didorong untuk sekarang juga, jadi menggunakan anak-anak muda, di sekolah guru terbatas, yang kita bisa didorong adalah, anak-anak muda, di wilayahnya masing-masing, untuk menjadi mentor, untuk anak-anak didik di sitarnya. Jadi, itu mungkin bisa dilakukan secara praktis, untuk memfasilitasi, gap infrastruktur teknologi. Nah, sisi lain, praktikum. Praktikum ini memang kompleks, kebetulan saya pun juga mengajar, di fakultas dokteran, dan saat ini pun, kesulitan untuk melakukan praktikum. Jadi, praktikum sendiri memang, gap yang sangat besar. Jadi, saya pun tidak punya solusi secara praktis, tapi mungkin solusi yang, bisa mendekati itu, hanya dengan penggunaan VR misalnya. Kita bisa menggunakan VR, untuk mendapatkan bentuk visual, bagaimana sebuah proses. Teknologi bisa seperti itu. Jadi, kita bisa melihat sebuah proses, secara semilial, namanya mixed reality, kalau kita teori-nya, tapi kita tidak bisa merasakan langsung. Tapi, apa intinya, gini, mata itu, beratkan selesai kita, dari 85% indera yang dimiliki manusia. Jadi, indera utama, 80% itu ada yang memata. Ketika kita sudah mengakomodir mata, itu kemudian sudah, memberikan sedikit stimulus, untuk kita melakukan sesuatu, dan itu mungkin VR, bisa memfasilitasi itu, untuk praktik, tapi sisi lain, kalau tidak ada VR, memang sulit sekali. Contohnya lain, misalnya teknik perkapalan, ini perkapalan, masak masih mungkin tidak, masak di rumah masing-masing, kemudian misalnya, hal lainnya, misalnya teknik perkapalan, masa setiap orang mau beli kapal masing-masing, untuk melakukan praktik, tidak mungkin. Nah, itu yang harus berubah. apa namanya, tapi sisi lain, saya menggunakan teori yang kedua. Kita bisa menggunakan teori, Mbak Ibu Mia juga bisa kasih maksudkan nih, misalnya menggunakan sisi prototyping. Nah, jadi kita bisa mengskalakan praktik yang biasanya salah yang besar. Kita bisa mempivotkan dalam bentuk prototipe, yang biasanya praktik dengan kapal, kemudian gunungnya, bisa publikasi, oke, kita tidak usah bentuk kapal, tapi juga buat prototipnya menggunakan kardus. Tapi secara basicnya, rangkaian yang kamu buat, sama, hanya skala lebih kecil. Itu juga bisa mungkin didorong juga ya. Jadi selain menggunakan VR, juga menggunakan prototyping, mengecilkan skala dari produk, untuk kemudian bisa tetap dipraktekkan, tetap bisa disentuh. Ini kan kalau misalnya praktikam kan disentuh, istilahnya juga. Jadi prototipnya juga bisa bermanfaat. Aku kira itu ya, tiga ya, yang mendorong, pertama mendorong untuk aksesibilitas infrastruktur digital ini makin banyak, ini juga sama-sama karena nggak bisa sendiri. Kedua adalah bagaimana misalnya menggunakan VR untuk melakukan praktikam, yang ketiga juga bisa menggunakan prototyping untuk melakukan praktikam. Pak Ismu Nandar, ada tanggapan kah? Saya rasa cukup jelas. Terima kasih. Baik. Saran-saran baiknya. Insya Allah. Oke. Terima kasih Pak Ismu Nandar. Nah, ini mungkin juga bisa sekalian menjawab pertanyaan dari Dika, dari SDN Kebon Bawang 07. Beliau adalah guru. Hai Dika. Kebetulan dia teman saya kayaknya nih. Bagaimana digital mindset bisa diterapkan untuk pendidikan SD, di mana kelas rendah, kelas 1 sampai 3, di mana peserta didik sangat perlu pendampingan agar aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik bisa tertanam secara maksimal kepada peserta didik, di mana hal tersebut sering terbentur dengan beberapa aplikasi yang terbatas dan kerjasama orang tua. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari Pak Agus Rohmat dari Unjani. Beliau adalah mahasiswa. Mohon info cara belajar daring untuk kelas paut atau TK. Nah, kalau tadi Mas Oskar udah bilang kuncinya kita harus mulai mengenalkan digitalisasi kepada anak-anak. Bisa jadi sharing device-nya. Nah, kalau secara mindset sendiri gimana nih untuk anak-anak dan orang tua, khususnya yang usia dini nih anak-anaknya. Apakah ada pengalaman yang bisa di-sharing, Mas? Ya, sebenarnya saya nggak begitu fokus ya kaitan pendidikan di dunia, kaitan teknologi. Tapi kalau misalnya kita mengadopsi bagaimana digital mindset diterapkan di anak-anak muda di luar negeri, itu yang lebih diarahkan misalnya bukan belajar hapalan ya, tapi lebih banyak menggunakan hal logika. Itu yang menjadi hal penting. Karena teknologi pun ketika anak-anak kecil, misalnya anak-anak SD ya, itu udah diajar coding misalnya waktu kecil. Tapi diajarnya pun bukan bagaimana bisa buat aplikasi, tapi bagaimana pola pikir logikanya yang lebih ditekankan. Jadi lebih kependekatan logika ya untuk mereka ya. Terus di sisi lain, nah, bagaimana pendekatan logika yang paling menarik untuk dilakukan adalah menggunakan games, tapi games edukatif ya. Games itu adalah salah satu bagaimana untuk menghasilkan logika yang sangat baik dan gila ya. Karena games itu sebenarnya bukan hapalan. Iya, betul. Games itu nggak bisa hapalin, tiba-tiba Mario Bros. dapat serang, oh ada lima musuh yang terang, itu nggak bisa dihafalkan. Tiba-tiba kura-kura datang gitu kan, nggak bisa. Tapi belum-tiba, logikanya jalan. Misalnya, oh, ketika ada monster ini, apa harus mencet tombol loncat nih, biar nggak pernah. Jadi sebenarnya games itu adalah contoh yang menghasilkan logika, tapi games itu harus diharapkan juga ya, games yang bagaimana sifatnya aktif dan juga membantu. Jangan sampai games yang aktif, itu menjadi orang malah menggambang. Nah, itu mungkin ya, games itu games digital yang pertama yang mungkin bisa diarahkan ke situ. Nah, tapi yang ada tantangan juga adalah sosialisasi. Sosialisasi ya. Ya, jadi manusia itu kan adalah maksud sosial juga yang kita nggak bisa hindari. Kita mau kemampuan sosialisasi. Dan itu juga challenge juga ketika ada COVID-19 ini. Dan itu yang mungkin harus digerakkan lagi bahwa ketika, ini sangat-sangat ini ya, apa namanya, aku sebenarnya juga sedikit nitik beberapa kurut-kurut yang aku dengar sekarang saat ini. Banyak guru, kesannya hanya memberikan tugas. Uang untuk komunikasi, uang untuk diskusi pada belajarnya. Itu mungkin yang bisa diperbaiki pelan-pelan untuk uruk-uluk-uluk yang ada saat ini mungkin saat belajar online adalah guru itu sifatnya membimbing, bukan sebagai memberikan tugas. Nah, ini harus diperbaiki. Jadi, benar-benar untuk melatih sosialisasi itu ya, guru harus aktif bertanya, aktif mengajar video call, kemudian aktif mengajarkan Zoom bareng, main games bareng sama teman-teman sekalasinya, dan itu sangat dipahami, nggak semua guru memiliki kemampuan untuk berkreasi seperti itu untuk menciptakan sebuah interaksi. Selain yang ini yang dipendolong juga adalah bagaimana guru itu saling bertukar informasi dengan guru-guru lain. Kalau nggak salah, Pak Nadiem juga punya program yang baik kan, salah satunya untuk bertukar bulu-bulu interaktif itu, barusan di sebulan yang lalu. Itu juga mungkin menjadi acuan juga bagaimana menciptakan sebuah sosialisasi tetap berjalan walaupun secara online. Jadi, games digital dan sosialisasi dan ini adalah dua hal yang utama. Jadi, kalau saya rasa untuk kondisi saat ini perbanyak main games, tapi games yang sifatnya udah dikasih ya. Iya, iya, iya. Bukan itu untuk main games, jadi bagaimana main games, nggak apa-apa. Jadi, itu dan kemudian yang kedua sosialisasi. Iya. Nah, tapi kita harus mikir Indonesia itu nggak bisa dipukul rata kondisi sama anak digital ya. Betul. Saya juga sangat apresiat dengan program di TVRI misalnya. Yang lainnya itu mungkin orang tua juga menyerahkan untuk lihat TV-TV atau menyetelin video-video yang di TV-TV terkait dengan blues-close itu salah satu yang bagus dong, aku senang. Video blues-close. Iya, sama. Oke. Baik. Dari Dika, ada tanggepan nggak Dika? Cukup, cukup. Oh, cukup. Terima kasih. Nah, ini tadi karena Mas Oscar itu mention, ya, mention bahwa Indonesia ini nggak bisa diratain ya. Ini terkait dengan pertanyaan dari Mbak Maria Dewi dari PLA Life Insurance. Dia punya pertanyaan, menurut Mas Daniel, apakah Indonesia sudah siap menghadapi era digital yang semakin dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Karena masih banyak daerah yang boro-boro ada koneksi internet, listrik aja belum ada, kondisi perekonomian yang tidak merata, pengetahuan mengenai teknologi yang tidak merata, dan sebagainya. Saya merasakan sendiri ketika anak-anak saya harus menggunakan metode pengajaran jarak jauh di sekolahnya. Banyak sekali hambatannya. Nah, menurut Mas Daniel juga, bagaimana agar hambatan-hambatan seperti pengetahuan teknologi, kondisi perekonomian yang tidak merata ini bisa cepat teratasi ya. Jadi, kayaknya pertanyaannya lebih makro nih. Sedangkan, seperti yang Mas Daniel jelaskan di awal, bahwa kita harus menyesuaikan dengan cepat. Nah, ini dalam skala Indonesia gimana nih Mas Oscar? Pertama saya jawab, belum ya? Belum ya. Belum. Dan ini menjadi PR besar buat kita semua. Mungkin kawan-kawan di sini kan udah kawan-kawan native dengan Zoom ya. Iya. diskusi-diskusi jangka. Kayak itu kan masih belum bisa apa namanya, cerah-cerahnya jenis supaya kita bersama. saya kira belum dan itu solusinya pun nggak sederhana ya. yang pertama yang saya perlukan itu, gimana memaksikan setiap anak di Indonesia memiliki gadget. Anggaran pendidikan di Indonesia itu besar ya? Iya. Kita harus berkutipi sekarang ini. objek vital negara kita tuh anggapnya dulu ya, misalnya objek vital negara itu adalah misalnya perusahaan, objek vital negara itu pentingnya fisik. Misalnya gedung. Itu harus dilindungi oleh TNI, harus dilindungi militer, harus dilindungi macam-macam. Objek vital negara itu adalah pembangunan sekolah misalnya. Sekarang kita kira-kira COVID nanti ini kita makin sadar bahwa objek vital negara itu bukan lagi objek fisik. Tapi objek vital negara adalah infrastruktur digital. mindset kita untuk membuat infrastruktur digital adalah hal yang vital itu kita harus mulai gerakan di mana-mana. Di sekolah mungkin yang memahami bahwa ya saya setuju sih perbaikan gedung sekolah itu penting. Tapi silahkan kalau kita pas COVID ini kelihatan kan? Mau gedungnya semewah apapun, gedungnya mau pulih kolah penang, mau punya lapangan basket segede apapun, itu nggak kepakai. makanya dari infrastruktur virtualnya. Jadi mindset ini yang perlu dikira bahwa objek vital saat ini itu berubah ke infrastruktur digital dan itu harus kita dorong bersama-sama. Kedua, ketakan teknologi secara intrusif pun juga penting. Jadi kejadian itu dari sisi providernya ya. Apa namanya? Susah. Tapi itu juga berat kita misalnya soalnya karena nggak semua orang punya kemampuan untuk beli gadget. Dan itu yang berat-berat buat Indonesia. Kita, saya pernah katakan ke Merauke misalnya ada satu provinsi, saya datang ke sekolah pun nggak punya komputer sama sekali. Satu komputer. HP-nya pun, gurunya cuma punya tiga. Yang punya HP cuma gurunya tiga orang. Sisa muridnya nggak ada. Jadi saya kontak pakai SM yang sekarang nggak jauh ya. Jadi masih ada di Indonesia. Ya, ya, ya. Jadi untuk Indonesia masih agak jauh nih ya. Indonesia secara luas ya. Kita nggak ngomain yang di kota besar aja ya. Iya, makanya itu yang jadi tantangan kita adalah bahwa kita harus berpikir intrusif dan itu cari solusinya ya. Pertama, merubah mindset membuat objek vital negara ini bukan hanya infrastruktur tapi secara digital investasi kita penting. Yang kedua adalah mendorong misalnya kita perusahaan-perusahaan mungkin banyak-banyak alangan perusahaan ya mendorong digitalisasi atau memberikan perangkat-perangkat ke daerah-daerah yang terpencil. Di sisi lain, jangan hanya mendorong perangkat tapi juga mengedukasi bagaimana bisa menggunakan perangkat itu secara benar. Jadi, mungkin orang swasta bisa mendoronglah CSR-CSR-nya untuk masuk ke ranah itu. karena itu yang fundamental karena kita di-tap ya. Kita di-tap dengan digital semuanya beres lho. Maksudnya kita mau masuk ke kulum-kulum apa, mau lakukan tugas semuanya beres. itu sebenarnya kenapa fundamentalnya penting. Oke. Baik. Mbak Maria, ini Mbak Wita bukan ya? Iya, betul. Oh, Mbak Wita. Temanku juga nih. Wah, gimana ini ya? Gimana tangkepannya? Setuju sih, Mas Daniel. Karena berarti pemerintah harus menggandeng institusi swasta juga ya untuk melakukan perbaikan di semua bidang gitu. Karena kompleks banget sih kalau menurut aku ya. Nggak sesimpel yang kita lihat gitu. Era digital, wah, semuanya harus enggak sih gitu ya. Karena kan, ya itu tadi dengan ekonomi yang belum rata juga, jadi banyak orang tua murid juga masih pakai gadget yang seadanya, segala macam gitu ya. Jadi, itu salah satu hambatan juga sih sebenarnya. Kita doakan semoga Indonesia bisa ya. Betul, betul. Bantu, doa aja. Tapi bantu juga ya. Oh, iya. Iya, harus dibantu juga. Bener. Edukasi ya, salah satunya ya. Edukasi dan ini sharing gadgetnya juga. Jangan lupa. Jadi, kalau nanti ada perusahaan-perusahaan dan CSR ya, jangan hanya pedah rumah, tapi juga pendidikan dan literasi digital gitu ya, Mas Oskar ya? Boleh. Cakep. Nah, ini. Iya. Terima kasih ya, Mbak Witaya. Terima kasih. Nah, ini ada dari Pak Rudy. Ini pertanyaannya menarik nih. Pak Rudy dari TMMIN, Toyota ya. Apakah kita membutuhkan another COVID untuk mendorong perubahan berikutnya? Atau memang ada approach lain? Apakah nanti setelah vaksin ditemukan, orang akan kembali ke gaya hidup sebelum COVID? Nah, kita back to old normal nih. Kalau udah ada vaksin nih, gimana nih, Mas? Oke, ini diskusi ya. Mungkin perspektifku juga salah ya, tapi menarik banget. Belum pernah riset ya. Belum pernah riset ya. Bifid kita apakah akan kembali ke old school lagi ketika setelah COVID? Tapi, kita yang pertama ya, kita nggak perlu ada COVID baru karena gambarnya nggak kerasa banget ya. Ini nggak perlu ada COVID untuk menakutkan ini. Jadi, ibaratnya, kita apa namanya, kayak kita disuruh digembleng ya ujian ini. Ini ujian yang pertama, kemudian ini ada second, jangan sampai sih. Misalnya, misalnya besok ada masih COVID masih, itu kan akan lama prosesnya. Jadi, ujian yang lumayan lama ini akan menggembeng kita untuk merubah perilaku. Kalau setelah ada teori, hanya dibutuhkan waktu 90 hari ya, untuk merubah perilaku seseorang. Yang kita makanya sudah melewati 90 hari itu, dan harusnya ada perilaku yang berubah. Jadi, dibutuhkan waktu 90 hari untuk melakukan perubahan perilaku. itu harusnya berubah. Dan, di sisi lain, aku kira juga, mungkin, orang-orang juga akan belajar dari pengalaman juga ya. Jadi, diadakan, prinsip mitigasi pun akan muncul juga. Jadi, walaupun sudah vaksin keluar, yang kejadian bukan lagi, apa namanya, bukan lagi sifatnya, kalau ada masalah baru menciptakan solusi, tapi memulai mitigasi itu menjadi hal yang utama. Jadi, prinsip itu kan mungkin kejadian kepada sektor usaha ya. aku rasa sektor usaha yang ke-hit itu kan akan mendorong makanya mitigasi. Makanya aku bilang terkait dengan otomasi, otomasi adalah satu bentuk adalah mitigasi. Jadi, bagi mematihkan mitigasi, itu prinsip mitigasi itu akan muncul. Apalagi untuk sektor usaha. Jadi, siapa sih mau perusahaannya, mau rugi ke depannya? Enggak ada kan? Pasti, semuanya akan memikirkan mitigasi itu penting ke depannya. Oke, baik. Jadi, pakai mitigasi, Pak Rudy, bagaimana tanggapannya, Pak Rudy? Oh ya, oke. Terima kasih atas responnya. Ya, sama-sama. Mas Daniel, mungkin yang kita kan selalu coba di perusahaan-perusahaan yang mungkin banyak juga yang berusaha dorong disruption lah ya. Berdasarkan teknologi, walaupun merubah behavior orang itu nggak mudah. Begitu ada COVID kan, kita semua lagi berusaha reading the tides nih. kita coba pakai gelombang ini untuk ngedorong. Ada beberapa investment kita coba taruh gitu ya untuk mendukung WFH lah segala macem. Cuma, ngerinya nanti begitu ada vaksin, begitu balik, akhirnya investment-investment itu justifikasinya hilang gitu ya. Jadi, orang balik lagi ke old habit dan investment yang udah kita buat ini akhirnya terbang kalah yang nggak terpakai gitu. Misalnya, gimana kita mendorong orang itu bekerja secara remote gitu ya, lebih independen gitu lah. Itu mungkin dasar tadi kenapa saya coba bertanya gitu. Terima kasih. Oke, saya jawab dikit ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya menarik, Pak. Karena saya juga banyak bantu transformasi di industrial. Jadi memang dalam aspek transformasi ada tiga aspek ya. Saya setuju nggak hanya teknologi itself, tapi ada people sama business process. Business process itu di sisi di sisi flow-nya, kemudian people itu bagaimana people-nya sanggup untuk melakukan digitalisasinya dan teknologi ini ada infrastrukturnya. Tapi saya kira kalau kita lihat behaviornya orang-orang pakai HP yang awalnya orang-orang kirim surat, kemudian pakai HP untuk ngirim, pakai pager, kemudian pakai HP untuk melakukan semua komunikasi. Awalnya orang-orang itu masih peta-tata muka, kemudian berlari-lari pakai 3G, waktu itu pakai 3G HP-HP 6600 yang bisa ada HP kameran depannya itu. Waktu itu orang juga bilang kan, siapa yang mau pakai HP-telefon-telefon kayak gitu. Apalagi pas zaman HP keluar, pertama kali siapa yang mau pakai HP yang segede sandal gitu kan. Siapa yang mau pakai HP? Kita lihat sekarang, orang ketika merasakan hidupnya lebih efektif, lebih efisien, itu juga orang akan mau berubah. Harapannya seperti itu ya. Jadi ketika ada COVID ini, bukan menyajarkan, hanya-hanya menyajarkan bahwa teknologi itu penting, tapi juga menyajarkan bahwa dengan teknologi itu hidup kita lebih efisien. Kita bisa ketemu sama keluarga kita lebih banyak di rumah, ya kan. Kita bisa ngurus anak lebih lama di rumah. hal-hal yang membuat hidup kita efisien itu ada satu rigor yang bisa mendorong teknologinya menjadi tetap digital mindset itu tetap berpengaruh, tetap bermanfaat ketika setelah COVID-19. Semoga, Pak. Tapi kita lihat, nanti kita lihat, Apakah kita lihat juga. Tapi let's see. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, ini disenggol lagi nih tentang digital mindset. Kita kepertanyaannya Pak Heru Basuki Purwanto dari Herbus Pro. Beliau adalah konsultan pengembangan bisnis. Dia menanyakan, kalau gitu, apa yang dimaksud dengan digital mindset? Apakah ada kriterianya, Mas? Ya, digital mindset adalah sebuah pola pikir untuk melakukan transformasi terhadap bisnis kita atau terhadap aktivitas kita sehari-hari. Itu. Tapi kalau kita lebih lanjut lagi adalah itu hanya transformasi ya. Tapi kita harus lihat transformasi ini harus menghasilkan sebuah efisiensi. Efisiensi. Benefit. Itu yang kita harus tekankan. Jadi, apa namanya, nggak hanya perubahan transformasi menggunakan digital, tapi harus menggunakan efisiensi. Menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan juga hal-hal benefit lainnya. Nah, dari situ, untuk menghasilkan benefit lain digital mindset itu dibalik ya. Bukan betali-betali yang menjelaskan, tapi balik lagi. Bagaimana menjelaskan digital mindset itu sudah sesuai dengan kebutuhan dari customer. Oke. Jadi, bukan transformasi yang sesuai dengan kebutuhan dari customer untuk menghasilkan efisiensi. Jadi, lengkapnya seperti itu. Kalau hanya kita ambil sepenggalnya saja, hanya transformasi menggunakan teknologi. Ya, pola pikir, pola pikir, kemudian menggunakan transformasi menggunakan teknologi. Tapi, kita harus lihat transformasi menggunakan teknologi yang berdasarkan kebutuhan yang menghasilkan efisiensi. Jadi, harus lengkap dari sisi awal dan akhirnya. Oke. Jadi, yang pertama itu adalah pola pikir transformasi menggunakan digital untuk menghasilkan sebuah efisiensi dan harus sesuai kebutuhan customer. Gitu ya? Ya. Oke. Pak Heru, apakah ada tanggapan? Pak Heru, sudah ada belum ya? Ada. Ah, ya. Ada tanggapan, Pak? Nah, ya. Ini dari Bandung. Oh, iya. Sejak awal, saya ikuti Innovesia. Halo. Iya, iya, Pak. Lanjut, Pak. Itu sepertinya serinya tentang digital semua. Ya. Jadi, saat ini makanya saya mencoba mengkompilasi lah. Oke. Kira-kira kriterianya itu jadi yang mana digital mindset. atau digital ideas seperti Ibu Gita dulu ya. Iya, iya. Belajah sih. Menurut Mas Daniel. Bagaimana ini? Iya, tadi ya. Siap, Pak. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi benar-benar digital mindset itu nggak hanya sebuah transformasi digital. Nggak hanya pola pikir menggunakan teknologi, tapi pola pikir menggunakan teknologi sesuai dari kebutuhan. Iya, Pak. Jadi, benar-benar jangan menggunakan teknologi itu karena gengsi-gengsian. Atau karena biar keren, tapi harus benar-benar sesuai kebutuhan. Ini teknologi menghasilkan sebuah efektivitas atau efisiensi. Jadi, ada digital mindset itu hanya tengah-tengahnya. Di sisi awalnya ada kebutuhan dari customer, sendirinya dari customer, di sini ada yang menghasilkan sebuah benefit. Jadi, digital mindset itu hanya tengah-tengahnya. Nah, digital mindset secara comprensifnya itu. Kebutuhan customer menggunakan sebuah pola pikir digital, menggunakan teknologi untuk menghasilkan efisiensi dan efektivitas. kira-kira begitu untuk menjawab. Jadi, digital mindset itu tidak hanya sebagai pola pikir, tapi benar-benar pola pikir berdasarkan kebutuhan dan menghasilkan sebuah efisiensi. Iya. Jadi, ada beberapa kata kunci transformasi, digital, efisiensi, dan sesuai kebutuhan. Gitu, Pak, kira-kira kalau kita lagi bikin garis bawah. Terima kasih, Bu Claire. Iya, sama-sama. Kalau jawab, kita diskusi lagi di Instagram saya kalau mau juga, Pak. Baik. Kita lanjut. Mungkin ini bisa menjadi salah satu pertanyaan terakhir, tapi kalau mungkin jawabannya singkat, kita masih bisa jawab yang lain. Ini ada dua pertanyaan yang serupa nih. Satu dari Victor Gunawan, PT United Rectors. Halo, Victor. Ini dulu rekan kerja saya. Kenapa teman-teman saya banyak sekali hari ini? Jadi, dia menanyakan bagaimana men-trigger digital mindset di dalam komunitas, kantor, maupun perusahaan? Terkait pekerjaan yang akan naik daun, bagaimana pekerjaan YouTuber atau selapgram? Terus, apakah ini juga profesi? Oke, baik. Jadi, dia punya dua pertanyaan nih. Satu, bagaimana men-trigger digital mindset? Nah, ini yang berkaitan dengan pertanyaan dari Farhan dari Xperia.id. dia adalah sebuah UMKM. Berdasarkan pengalaman Mas Baskoro, bagaimana mengajak orang-orang di sekitar kita untuk berpikir secara digital. Nah, bagaimana nih men-trigger digital mindset di lingkungan mereka masing-masing? Aku mau jawab yang YouTuber gue ya. Wah, ternyata itu yang lebih terkenal. Menarik. Oke, jadi ya, kalau, mungkin yang sih lebih jago juga ya. Kalkulasinya begini Pak, kenapa pekerjaan? Kekerjaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan uang ya. Jadi, YouTuber itu menghasilkan uang dari 1 juta video view, itu menghasilkan 7 juta rupiah. Ya, keras begitu Pak. Misalnya, digital YouTuber itu satu hari itu dia mau publish video, view-nya 2 juta, berarti menghasilkan 14 juta rupiah satu hari. Dan setiap hari dia mau publish video, berarti 14 kali 30, Pak Pak. Kita 420 juta jadi nge-publish video di YouTube. Seperti itu. Jadi, pekerjaan YouTuber itu ada pekerjaan yang masih uang. Dan kalau kita balikkan ke tadi yang saya sebutkan, ini adalah cara-cara-cara digital marketing. Jadi, profesi YouTuber akan semakin populer di depannya. Gak usah YouTuber ya, TikToker juga. TikToker sekarang ya, oke, baik. Jadi, akan sangat populer. Contohnya, temen saya itu baru saya nge-post video aja baru 3 hari yang view udah 1 juta. Padahal dia awalnya bukan influencer apa-apa. Cuma orang biasa nge-post video di TikTok 1 juta view. itu udah kelihatan banget bahwa behavior masyarakat itu makin makin dilihat HP. Ya kan, makin dilihat HP. Kemudian marketing-marketing itu akan berubah ke situ. Jadi, jadi saya bilang YouTubernya ada pekerjaan di masa depan juga. Itu, apa namanya, yang penting untuk kita tahu sama. Terus, yang kedua, di-tryger untuk digital mindset. Sama, tadi saya bilang di pertanyaan sebelumnya, dan juga di pola pikir desain linking, itu sangat penting bahwa kayak hal-hal digital mindset ini, kita jangan sampai terjebak bahwa apa-apa harus digital, apa-apa harus aplikasi. Tapi kita harus balik dulu ke kebutuhan customer itu apa. Itu yang menjadi triggernya bahwa kita harus balik dulu, sebelum kita mempunyai digital mindset, kita harus balik dulu kebutuhannya itu apa. Ya kan, kebutuhan customer itu apa. Ketika kebutuhan customer ini bisa disesakannya teknologi, pasti mereka akan menggunakan teknologi. Jadi, seperti itu. Jadi, yang sering kejadian itu adalah kita memaksakan teknologi karena misalnya gengsi. Misalnya, wah ini perusahaan lain tidak pakai teknologi, kita harus pakai teknologi juga, harus pakai app, harus buat aplikasi. Sering kejadian seperti itu. Jadi, dikit-dikit aplikasi, dikit-dikit aplikasi, tapi sebenarnya tidak ada yang pakai. Kenapa? Karena bukan sesuai ke customer-nya. Tidak ada yang pakai. Nah, kemudian sisi lain misalnya, wah ini semua absennya harus menggunakan teknologi. Kita harus menggunakan teknologi absennya. Nah, walking out-nya saja fleksibel misalnya. Kenapa harus pakai teknologi juga? Jadi, customer behavior, customer needs-nya itu benar-benar harus dipahami dulu. Supaya apa? Supaya teknologi itu bisa menjadi akselat, bisa menjadi hal yang bermanfaat. Itu yang sering kelewatan. Jadi, jangan ujuk-ujuk. Bahasa Jawa ya, ujuk-ujuk itu apa? Tiba-tiba. Tiba-tiba buat aplikasi. Tapi, apa-apa bisa menggunakan customer? Mungkin kalau inovasi ini bisa lebih jago ini untuk bagaimana memahami customer-nya ya kan? Menggunakan teknologi ya kan? Terus, menggunakan bagaimana teknologi memahami perlaku customer-nya, memahami kebutuhan customer-nya, memahami bagaimana interaksi customer dengan ekosistemnya, dan dari situ dipahami, baru kemudian baru melihat apakah digital ini cocok buat mereka. Jangan-jangan, standar dikebutuhan ini ternyata bukan digital solusinya. Yaudah, kita harus berani bilang bahwa ini solusinya bukan teknologi, bukan app. Kita juga harus terbuka. Contohnya, misalnya aku punya proyek yang di Halmahera, kita punya saran masyarakat Malaria, itu di sana ya, di arah sana Malaria itu pelaporan Malaria 30 hari. Jadi itu obat perlu datang 30 hari, kemudian kenapa? Wadahin ekonomi terbatas, kemudian di sana itu HP-nya jadul semua, HP-nya 3210, 3310, ya HP-nya gitu zaman-zaman dulu kan, dan mereka nggak punya internet, di situ aja yang biasa. Dan kalau misalnya kita sebagai orang yang digital kita berharap, wah ini harus membuatkan aplikasi, masyarakatnya di HP-nya 3210, mau pakai aplikasi gimana? Paling banter, gamenya paling berat main snake, nggak bisa main yang lain. Nah terus, harus kita mikirin, oke berarti solusinya, digital mindset bagaimana, solusinya bukan apps, tapi waktu itu misalnya pakai USSD, jadi pakai bintang, beberapa pagar, jadi mereka bisa melaporkan Malaria kapanpun, jadi HP-nya nggak perlu sanggih-anggih kan, dan juga nggak perlu pulusan. awalnya kan mereka tengok-tengok di atas untuk kirim SMS-nya males, tapi USSD nggak perlu pulusan. Jadi pelaporan Malaria yang awal 30 hari, sekarang hanya menjadi 3 hari. Seperti itu, dan obat datang 3 hari, jadi nggak perlu lama-lama lagi karena darah terpulauan. Contohnya, jadi kita harus benar-benar memahami kebutuhan customer, pelaku customer selama dalam supaya transformasi digital ini bermanfaat. Akhirnya begitu. Semoga menjawab. Ya, ya. Berarti ini sesuai banget dengan tadi prinsip-prinsip digital mindset, bahwa transformasinya involving digital, teknologi, kemudian menjadi efisien, dan yang terakhir adalah sesuai dengan kebutuhan customer-nya. Siapa nih yang pakai? Gitu ya. Iya. Oke, apakah ada tanggapan dari Victor? Halo, Mbak Mia. Halo, Victor. Gimana? Terkait Youtube, ya. terima kasih untuk jawabannya. Untuk ketika di Youtube berarti memang sangat menarik ya. Jadi banyak sekali anak-anak SMP atau anak-anak SD sekarang di tokan ke Youtuber. Mereka punya angan-angan jadi Youtuber. Jadi, cita-cita dulu saya Indonesia dokter, sekarang kalau kita tanya anak-anak SD cita-cita Youtuber. Terus, untuk yang digital mindset, thank you juga. Mungkin ada beberapa hal yang saya tanyakan next-nya. Mungkin saya lewat Jabri ke Instagram Mas Daniel aja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini berkaitan cukup dekat dengan pertanyaan dari Mas Dimas Aron di Godakorp Creative Consultant. Strategi apa yang cocok untuk pengembangan UMKM dalam konteks digitalisasi terutama untuk kabupaten atau daerah pelosok? Berarti tadi, lihat dulu customernya siapa gitu ya Mas? Ya, aku menulis artikel juga setiga minggu lalu kaitannya UMKM ini berubah kaitan COVID-19 dan penggunaan jatahnya seperti apa sih? Penggunaan jatah untuk UMKM situasi COVID-19. Nah, jadi sekarang yang harus rajin-rajin adalah bagaimana susah juga sih. UMKM itu melihat data kira-kira sektor apa yang terdampak. Jadi, UMKM ini bisa baca berita atau apa, lihat-lihat apa, nggak usah lihat data sih, ngobrol sama teman-teman yang lain, kira-kira sektor apa yang terdampak. Jadi, misalnya contohnya ada sektor yang menarik yang ngobrol bisnis platform. Itu nggak nyangka kan? Bisnis platform adalah bisnis yang terdampak akibat COVID-19. Kenapa? Nggak ada orang keluar. Jadi, nggak ada yang pakai parfum, ya kan? Iya. Nah, nggak ada orang pakai parfum, kemudian, kalau kita nggak tahu bahwa orang-orang nggak keluar, kemudian bisnis parfum tempat-tempat lain juga collapse, ya kita harus cepat untuk melakukan beradaptasi, melakukan transformasi untuk mengubah bisnis kita. Misalnya, jadi berubah, misalnya menjual sanitizer, atau merubah, menjual jahe. Kalau ada satu start-up, ada satu perusahaan, ada satu UMKM yang gitu, dia karena bisnis parfum itu nggak laku, kemudian dia lakukan, dia jual apa, empon-empon jahe-jahe gitu, jamu-jamu, dan itu makhluk keras waktu itu. Jadi, kecepatan untuk melakukan adaptasi itu hal yang penting. Jadi, jangan sampai lu UMKM. Jangan diem aja ya. Dan yang sering kan terlalu sombong ya, kayak bisnis-bisnis pemakan-pemakan terkenal itu, kan? Yang UMKM, bukan UMKM ya, misalnya yang menengah itu kan, ini culinernya udah didatengin Next Carlos, misalnya, jadi dia sombong banget gitu kan. Jadi, dia didateng-youtuber-youtuber pada dateng ke situ. Dan ketika dia, pas COVID-19, dia bilang, wah saya pede aja nih, restoran saya udah 10 tahun, laku keras. Nah, tapi ternyata pas COVID-19, jangan jadi, jangan terlalu sombong dengan bisnis yang ada saat ini, tapi harus benar-benar beradaptasi. Oke. Jadi, kalau untuk UMKM, lihat data struktur apa yang terdampak, lalu lakukan adaptasi. Jangan cepat ya. Jangan menunggu. Jangan menunggu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang semuanya bertopik UMKM. Boleh. Ada dari PDW Nata. Kalanata Indonesia brand creator. Untuk UMKM. Mas Oscar, terima kasih pencerahannya. Saya dan tim bergerak di UMKM, terutama di Jogja. Mas, digital mindset ini sangat menarik, namun butuh effort luar biasa untuk bisa diterima untuk pelaku UMKM, terutama aliran konservatif. Mohon pencerahan lagi, gimana digital mindset bisa lebih dibumikan, dan mohon keluangan waktu Mas Oscar untuk kami bisa konsultasi. Oh, nanti bisa ke Oscar XPI, kalau mau lanjut. Nah, saya lanjut dulu ke yang lain. Di sini, temanya UMKM ya, Mas, ya? Dari Farhan, Xperia. Oh, ini tadi udah ya, yang sama Victor. Terus, ada Mbak Elsa dari Kompas. Mau nanya, tips yang bisa di-share untuk para UMKM agar bisa meningkatkan omsetnya melalui inovasi digital beserta tantangannya. Nah, ini gimana nih, Mas? Membumikan digital mindset di UMKM, terus gimana meningkatkan omset, tantangannya apa aja? Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir. Oke, terima kasih Mbak Mia dan Mbak Kompas pertanyaan malam ya. Jadi, yang memahami bahwa digital mindset itu nggak harus melulu pakai aplikasi. Jadi, perubahan, ya, yang sudah dilihat kan bahwa pertama, yang penting adalah bagaimana beradaptasi secara cepat. Berarti jangan nunggu jatuh dulu baru beradaptasi. Ini hasil kejadian, kan? Banyak hal baru menunggu jatuh baru beradaptasi. Harus benar-benar sekarang kita harus punya, COVID-19 ini mungkin menyadarkan bahwa mitigasi itu lebih cepat. COVID-19 itu kejadian juga nggak keduga, kan? Kalau keduga, kan mungkin orang udah tahu semuanya. Tapi COVID-19 ini nggak harus bentuk bahwa musibah itu bisa kejadian kapanpun dan ke siapapun. Yang awalnya kita merasa pede, kita tinggal di Jakarta yang mungkin kena tsunami atau nggak mungkin kena gempa bumi. Tapi tetap saja kena musibah. Jadi, ini yang mungkin jadi, jadi, orang-orang jangan lebih baik mengobati, tapi lebih mencegah dulu, ini akan mencegah mitigasi. Oh, dimitigasi tadi ya. Mitigasi pendidik ini kesadaran ini yang mungkin harus ditimbulkan. Cepat beradaptasi dengan COVID-19. Dengan new normal ini harus cepat beradaptasi. Jadi, nggak usah nunggu, jatuh dulu. Yang pertama. Yang kedua, digital mindset ini, saya paham UMKM ini kita harus benar-benar nge-touch-nya jangan nge-touch yang tinggi-tinggi banget. Maksudnya, nge-touch aplikasi. Tapi media teknologi itu banyak. WhatsApp bisa jualan. Atau portal-portal platform e-commerce itu bisa jualan. Contohnya ya, misalnya nenek saya ini lagi jualan masker. Dia jualannya semua pas-pas. Lewat WhatsApp, broadcast kemana-mana, sehari bisa ratusan lalu. Karena motifnya lurik. Jadi motifnya lurik. Saya mau endorse juga di Instagram. Saya tapi takut juga nggak bisa juga supply-nya. Jadi, cuman broadcast ke keluarga, habis itu rembat kemana-mana, lalu motifnya lurik. Itu yang penting kan? Karena yang lainnya motifnya kan kalau mungkin itu lurik. Contohnya, jadi teknologi pun nggak usah mikirnya jauh-jauh teknologi yang canggih. Tapi kita menggunakan teknologi misalnya WhatsApp, atau menggunakan apa namanya platform e-commerce untuk perjualan. Itu juga bisa dilakukan. Tapi yang penting itu jangan sampai kita menunggu terlalu lama untuk berubah ke situ. Tapi harus dilakukan sekarang supaya bisa tetap sustain bisnisnya dan juga adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan bagaimana perilaku masyarakat dalam melakukan sebuah interaksi terutama untuk UMKM. Oke, bisa lewat WhatsApp. Nggak usah canggih-canggih. Kita lihat aja siapa pengguna dari jasa kita, Mas Pidi. Oke, dilanjut ke pertanyaan Mbak Elsa, karena kebetulan Mas Pidi sudah tidak ada di sini. Gimana nih? Untuk meningkatkan omset, ada tipsnya nggak nih, Mas? Omset? pengen viral kayaknya, Mas. Gimana ini? Supaya pasis M bisa bertahan. Ini lumayan, jadi ini kayak motivasi bisnisnya. Aku bukan motivator bisnis, sebenarnya. Tidak apa-apa. Kita kan ini, mau ngorek pengalamannya, Mas Oscar. Kalau, tapi sebenarnya kalau prinsip itu cuma balik lagi, maksudnya nebar peluang sebanyak-banyaknya lah. Setelahnya. Oke. Fokus penting, tapi penelitian nebar peluang. Jadi, kita kan nggak tahu ya, ke depan, kalau bisnis itu kan, bisnis itu, misalnya kita jawabnya bisnis, aduh, aku mungkin bisa di maki-maki orang yang berbisnis sukses juga. Aku bukan usaha juga, aku sebenarnya peliti. Tapi prinsipku sebagai peliti, yang sama, maksudnya lebih banyak nebar peluang sebanyak-banyaknya. Jadi, misalnya satu bisnis itu collapse, ya kan, kita masih punya bisnis yang lain. Tapi, peluang itu juga harus melihat apa yang dibutuhkan di masa depan. Jadi, gitu. Jadi, misalnya kita punya existing UMKM, existing bisnis sekarang ya, nggak apa-apa, kalau misalnya mau dijalankan sekarang, tapi kita juga harus nebar peluang untuk bisnis yang akan digunakan masa depan. Oke. Aku senang tuh ada contoh, misalnya UMKM sekarang, yang bisnis kopi ya. Kopi kan, nggak hanya dia buat jual store, tapi dia jual botolan juga kan, misalnya, yang satu liter. yang satu literan. Itu kan, busetnya, kayak minum satu galen lama-lama ya kan, seperti hal-hal. Iya. Kenyang. Iya. Iya, iya. Jadi, yang menarik apa namanya, jadi dia itu contohnya. Jadi, dia nggak hanya menggantungkan sama bisnis yang dipunya sekarang, dia konstruikan, tapi dia udah membuat peluang masa depan, oke, saya udah mulai buat dalam bentuk botolan. yang mungkin pun, tadi, seri yang berjalan yang berjalan yang berjalan, ini botolan lebih sukses, ya oke, yang lama ini, jadi, jadi awalnya 30 offline, eh, 70 offline, 30 botolan, karena dia nebat peluang, lama-lama yang 30 ini makin sukses, lama-lama yang offline, tutup. Jadi, nebat peluang itu sangat yang penting buat aku, buat bisnis ya, jadi, nggak usah banyak-banyak, mungkin dua atau tiga bisnis saja, karena banyaknya nggak fokus juga. Iya, iya, iya. Jadi, tipsnya adalah tebar peluang untuk bisnis di masa depan juga, dan tetap fokus, jangan ngeluarin produk terlalu banyak, gitu. Nah, kira-kira tantangannya apa nih, Mas, ketika melakukan itu? Kalau misalnya fail atau gimana? Nah, kalau punya peluang kan, jadi banyaknya noting tulus, ya. Misalnya, tebar tiga, satu gagal, gitu kan, dan kita kan masih punya dua. Iya, oke, jadi, gagal, kita buat lagi satu, tiga, ya kan, itu nebar peluang. Jadi, uangnya itu diputus untuk buat hal-hal baru. Makanya, kenapa framework yang dipunya inovasi ya? Untuk desain thinking, itu adalah hal yang penting, karena itu kan mengatih kita secara mindset, bukan metode, jadi desain thinking itu bukan hanya metode yang kita aplikasikan setiap hari, ya. Bukan metode yang digit-digit kita harus ada, membuat empat tinggi, tapi itu akan meresap di otak kita, supaya kita bisa terus mengembangkan inovasi-inovasi produk setelah terus-menerus. Oke, baik. Terima kasih. Mbak Elsa, Elsa, apakah masih ada, Arno? Cukup, Mbak. By the way, thank you ya, Mas. Sudah mencoba untuk menjawab. Oke. Terima kasih, Mbak Elsa. Baik, teman-teman, masih banyak pertanyaan, namun waktunya sudah harus selesai. Oke, saya akan tutup dulu sesi ini. Terima kasih banget buat yang udah menyampaikan pertanyaan ya. Saya akan bacakan beberapa poin penting. Jadi, untuk digital mindset, itu kata kuncinya ada transformasi yang menggunakan teknologi terus untuk menghasilkan efisiensi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Kita harus lihat, dia itu siapa, gitu. Jangan serta-merta karena kita ngomongin digital, gitu ya, semuanya jadi aplikasi, semuanya jadi online. Halo, orangnya cuma HP-nya apa tadi? Tiga sebelas. Aku sampai lupa, gitu ya. Itu gimana? Tidak bisa dipakai, gitu ya. Jadi, karena adanya, kita didorong nih, bukan oleh CTO dan CEO, tapi kita didorong oleh COVID-19, semua didorong untuk ke digital, sehingga kita punya less mobility, semua bisa dari rumah, semua bisa menjadi borderless, gurunya di Kanada, belajar pianonya di Palembang, itu keren banget. Itu tadi orang Indonesia ya, Mas, ya? Iya. Oke. Terus, kita bisa memakai lebih banyak teknologi, salah satunya yang sedang kita lakukan, webinar series. Saya sedang WFO, Mas Oscar sedang dihotelkan, karena sedang bertugas, jadi disolasi, gitu ya. Teman-teman saya ada yang di kantor, dan teman-teman sekalian juga pastinya dari Sabang sampai Merauke, di tempatnya masing-masing. Kemudian, more automation, di mana mau tidak mau untuk industri-industri besar, mulai menggunakan robot, gitu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, sangat menarik, terutama bagaimana membumikan si digital mindset ini, lihat kembali siapa yang mau pakai, gitu. Menggunakan teknologi itu bisa sederhana yang memang sudah dipakai, bisa digital marketing itu lewat WA, seperti yang dilakukan oleh neneknya Mas Oscar ini luar biasa, loh. Nah, oke. Selanjutnya, dapatkan informasi lebih lanjut tentang inovasi ya, dengan mempolo semua akun media sosial kami, agar Anda senantiasa terupdate dengan kegiatan-kegiatan kami. Kami memiliki banyak program inovasi yang dapat Anda ikuti, sangat berguna untuk bisnis dan organisasi Anda, mulai dari inovasi perusahaan, inovasi terbuka, dan inovasi sosial. Tambahkan pengalaman Anda dengan mengikuti program kami, seperti co-creation, pelatihan, acara bincang-bincang, dan webinar, yang Anda bisa akses dari rumah, untuk meningkatkan kemampuan bisnis dan inisiatif Anda. Untuk berikutnya, akan ada webinar series lagi, yang akan dilakukan di tanggal 2, 2 Juli, dari jam 1 sampai jam 3, dengan pembicaraan Mbak Ervina Dian Irawati, topiknya Empathy Research for Innovation Development. Jadi Mbak Dian ini adalah seorang market researcher. Kemudian saya akan mengisi sesi di tanggal 9, dengan tema Building Innovation with Forward Thinking Approach. Selanjutnya, kami mohon Bapak dan Ibu yang ada di sini, untuk dapat mengisi form feedback, dengan memindai kode QR yang ada di layar ini, atau mengklik tautan yang telah kami kirimkan di kolom chat. Setelah Anda mengirimkan formulir umpan balik, kami akan mengirimkan tautan yang berisi materi hari ini melalui email. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Kompas.com sebagai media partner Innovesia Webinar Series. Terima kasih juga Mas Oscar atas materinya yang luar biasa. Ini sangat membumi ya, karena kita semua kena efeknya, dan kita bisa tahu, kalau ini sudah selesai, kalau ini sudah ada vaksinnya, terus apakah kita kembali? Tidak, kita mesti punya mitigation. Ada kata penutup, Mas Oscar? Tidak? Oh, kayaknya Mas Oscar-nya freezing. Oke, saya lanjutkan. Terima kasih kepada semua peserta yang telah mengadiri webinar ini. kami berharap bisa ketemu Anda lagi. Semoga kita dilimpahi keberkahan dan kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dengan semangat tinggi. Oh, ini Mas Oscar sudah datang nih. Ada yang mau disampaikan lagi nggak, Mas? Terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat Innovesia, Ibu Mia, semuanya. Dan keep in touch, ya. Silahkan, dan feel free, kalau ingin diskusi, ingin ngobrol apa, aku senang banget buat diskusi, buat dukungan pikiran. Oke. Baik. Sukses, Mas, buat tugasnya. Ya. Ya.